Tuhan Lu adalah orang pertama yang masuk. Melihat begitu banyak mayat Yin bertepuk tangan, dia bingung, tetapi dia segera sadar kembali dan berkata dengan nada serius. Pertama, saya harus memperingatkan Anda, mayat Yin ini hanya kehilangan kemampuan menyerangnya untuk sementara. Saat Anda berjalan mendekat, Anda tidak boleh menyentuhnya begitu saja dan Anda juga harus berhati-hati untuk tidak menggunakan energi spiritual Anda. Jika energi spiritual Anda mengubah pola susunannya lagi, menyebabkan arai mayat Yin memiliki konsekuensi yang tidak dapat diprediksi, bahkan saya pun akan bernasib buruk dengan Anda. Ketika dia berbicara omong kosong, ekspresinya sangat serius dan yang lain percaya padanya. Bahkan Tian Jian Cheng yang masuk untuk menyelidiki situasinya tidak mengatakan apa-apa, lagi pula, hanya seorang master arai yang memahami masalah arai. Terlebih lagi, Tuhan Lu baru saja keluar dari arai mayat Yin hidup-hidup, ini adalah bukti terbaik. Zhou Jinglin mendengus kecil, meskipun dia tidak tahu apa yang salah dengan mayat Yin yang bertepuk tangan ini, tapi dia adalah master simbol Xiantian, jadi tentu saja dia tidak akan mempercayai kata-kata Master Lu, pasti ada sesuatu yang aneh tentang ini. Hanya karena dia menjebak Tuhan Lu untuk melarikan diri, itu sudah memalukan, jadi dia tidak mengatakan apapun untuk membantah Tuhan Lu. Mayat Yin ini tidak hanya duduk di tanah, tetapi ada juga banyak mayat Yin yang duduk di udara, memenuhi langit dengan padat, akan agak sulit untuk terbang. Tuhan Lu berjalan mengitari mayat Yin yang duduk di depannya dan kemudian berjalan menuju kota Raja Pasir Elang. Semua orang melihat bahwa dia tidak sedang terbang, jadi mereka semua dengan sadar mengikuti jejak Guru Lu. Pada saat yang sama, mereka terus-menerus berjaga-jaga, menjaga terhadap mayat Yin yang tiba-tiba bergegas keluar untuk menggigit mereka. Kelompok orang ini termasuk Guru Lu dan Zhou Jinglin berjumlah 12 orang. Saat mereka berjalan maju, mayat Yin bahkan tidak mengangkat kepala. Ketika mereka hendak mencapai gerbang kota, cakar yang layu tiba-tiba terulur dari bawah kaki Tian Bu menunggu, dengan erat meraihnya. Tian Bu menunggu sedikit mengernyitkan alisnya, energi spiritual di bawah kakinya bergetar, langsung menendang tangan yang layu itu. Tangan yang layu itu tiba-tiba mengeluarkan suara, derit, yang tidak menyenangkan, hancur berkeping-keping. Setelah ini, semua mayat Yin tiba-tiba berhenti bertepuk tangan dan menoleh untuk melihat sekelompok orang ini. Ditatap oleh sekelompok besar mayat Yin yang menjijikkan jelas bukan hal yang menyenangkan, terutama bagi Tuan Lu dan Zhou Jinglin yang baru saja bertarung. Wajah mereka menjadi pucat sekali lagi, jika mayat Yin ini menyerang, mereka tidak akan ada habisnya. Semua orang memandang ke arah Tian Bu Chi yang telah menarik perhatian mayat Yin. Jika Tian Bu Chi tidak memiliki status tertinggi di grup ini, dia pasti sudah mulai mengutuk. Sesuatu yang terjadi saat ini adalah hal yang tabu. Dia meraih kakiku. Aku harus melakukannya, Tian Di berkata dengan tenang. Tidak ada yang berani membantah perkataannya. Semua orang dengan waspada melihat ke arah mayat Yin, bersiap untuk melawan mereka. Mayat Yin ini tiba-tiba berdiri dan mulai berpegangan tangan. Tiga lapisan dalam dan tiga lapisan luar mulai mengelilingi dua belas orang dalam lingkaran. Benar sekali, mereka berputar-putar, seperti pesta api unggun. Orang-orang dari sekte langit berbintang benar-benar bingung. Apa yang salah dengannya lagi? Tidak mungkin. Little Handsome, ini game yang kamu bicarakan. Muyu tanpa daya menepuk keningnya. Jika itu dia, dia pasti sudah mengendalikan semua mayat Yin untuk dibebankan, dengan fokus pada Tian Bu Chi. Sekarang setelah sekelompok orang ini masuk sedalam ini, tidak masalah untuk memotong rute pelarian mereka. Jangan cemas. Dengan berkumpulnya orang-orang ini, akan sangat sulit bagi pasukan Yin Kors untuk bertarung. Yang perlu kita lakukan adalah memisahkan mereka dan mengalahkan mereka satu per satu. Kata si tampan kecil sambil tersenyum bahagia. Mata Muyu berbinar, dia menyadari bahwa si tampan terkadang cukup pintar. Namun dia tetap memperingatkannya, ingat, Tuan Lu adalah salah satu dari kita. Saya tahu, saya tahu apa yang saya lakukan. Si tampan kecil bersumpah dengan sungguh-sungguh. Pihak Tian Bu Chi tidak berani bertindak gegabuh karena mayat Yin hanya mengelilingi mereka dan tidak menyerang, sehingga tidak berinisiatif menyerang. Namun banyak tangan layu yang tiba-tiba muncul di bawah kaki mereka. Tangan-tangan yang layu ini tidak menyerang mereka, melainkan terulur dan bergoyang ke kiri dan ke kanan. Sangat berirama, seolah mengikuti ritme tertentu. Karena keteladanan Tian Bu Chi, tidak ada yang berani menghancurkan tangan-tangan layu ini dan hanya memberi jalan kepada mereka. Dengan menyerahnya mereka, semua orang terpisah dan semakin banyak mayat Yin mulai merangkak keluar. Tian Bu Chi adalah orang yang sangat pintar, dia segera menyadari ada yang tidak beres dan langsung berteriak, semuanya, jangan berpisah. Cepat berkumpul bersama. Tapi itu sudah terlambat karena semua mayat Yin mulai mengeluarkan tangisan yang aneh. Mereka tidak menyerang dan hanya membubarkan semua orang. Kemudian mereka tanpa ekspresi mengelilingi semua orang. Beberapa mayat Yin bahkan menendang kaki mereka dari waktu ke waktu, melompat-lompat dengan gembira. Harus dikatakan bahwa ketika mayat Yin ini tidak menyerang, itu cukup menarik. Meski ada sedikit kulit di wajah mereka yang hilang, hal itu tidak membuat orang takut. Mayat Yin tidak menyerang dan orang-orang ini tidak berani menyerang. Mereka terpaksa mundur, semakin menjauh dari rekan mereka. Tuan Lu dan Zhou Jinglin sama-sama ahli susunan, jadi mereka sudah memikirkan sebuah kemungkinan. Seseorang dengan sengaja mengendalikan Yin Kors Arai ini. Tapi dengan kemampuan mereka, mereka tidak punya cara untuk menolak arai mayat Yin ini. Belum lagi menari, meski menyanyikan lagu jelek, mereka tidak akan bisa berbuat apa-apa. Baiklah, ini sudah waktunya. Mari kita lakukan pertempuran mayat Yin yang hebat. Saudaraku, minta bayaran untukku. Gigit sepotong daging dari orang-orang Stargate dan kami akan memberi muki hitam rumput dunia bawah sebagai hadiah. Si tampan kecil langsung memberi perintah. Semua mayat Yin mengubah ekspresi mati rasa mereka dan mengungkapkan ekspresi yang garang. Aura orang yang hidup telah menstimulasi indera mereka, membuat mereka tidak sabar. Mayat Yin yang berpegangan tangan menerkam semua orang seperti harimau lapar yang melihat domba. Pada saat ini, langit dipenuhi dengan mayat Yin, yang secara langsung menenggelamkan orang-orang dari sekte bintang surgawi. Tuan Muda Gerbang, cepat tinggalkan tempat ini. Tian Jian Cheng berteriak dengan marah. Dia adalah seorang kultifator tahap unifikasi dengan basis kultifasi yang tinggi, tetapi dia telah bertarung dengan semua mayat Yin ketika dia datang beberapa waktu lalu. Pada saat ini, serangannya sama sekali tidak efektif terhadap mayat Yin ini. Dia hanya bisa mengandalkan kekuatan tiraninya untuk secara paksa mengusir mayat Yin dan bergegas menuju Tian Busi. Ekspresi Tian Busi sedikit berubah. Tiba-tiba, dua harta karun muncul di tubuhnya. Itu adalah perisai bintang surgawi dan tombak bintang surgawi. Kedua harta karun tertinggi ini awalnya miliknya. Saat itu, ketika Tian Yun pergi ke lapisan surgawi kedua, dia meminjamkannya kepada Tian Yun demi keselamatannya. Tak perlu dikatakan lagi, dua harta karun tertinggi ini akan menjadi lebih kuat di tangannya. Namun, Tian Busi tidak menyerang mayat Yin manapun karena dia sudah tahu bahwa mayat Yin ini akan menjadi lebih kuat semakin dia bertarung. Itu hanyalah keberadaan yang tidak bisa dibunuh. Perisai bintang surgawi muncul di sampingnya dan menyelimutinya. Semua mayat Yin yang menerkamnya berhasil dihalau oleh perisai bintang surgawi. Para penggarap gerbang bintang lainnya tidak seberuntung itu. Yang membuat mereka putus asa adalah mereka belum pernah bertarung dengan mayat Yin sebelumnya, namun serangan mereka tidak efektif melawan mayat Yin ini. Mereka dengan cepat memahami bahwa karena mereka semua adalah pembudidaya gerbang bintang, teknik budidaya mereka serupa. Enam penggarap gerbang bintang yang telah diubah menjadi mayat Yin telah menggunakan teknik budidaya gerbang bintang untuk menangani mayat Yin. Pada saat ini, mayat Yin kebal terhadap teknik budidaya gerbang bintang. Dalam sekejap mata, kedua kultifator tahap keluar tubuh itu tenggorokannya dirobek oleh mayat Yin. Mereka kehilangan vitalitasnya. Pola Yin Kors arah perlahan menutupi tubuh mereka dan mengubahnya menjadi Yin Kors. Para penggarap tahap jiwa terputus lainnya masih bertahan dengan sengit, namun menurut situasi ini, hanya masalah waktu sebelum mereka dibunuh oleh mayat Yin. Dalam sekejap, lima penggarap gerbang bintang telah mati dalam sekejap mata. Di antara mereka, ada tiga kultifator tahap jiwa terputus. Mu Yu melihat para penggarap gerbang bintang digigit oleh mayat Yin dan hatinya sangat tenang. Dia tidak pernah suka menyaksikan kehidupan berlalu, tetapi ketika dia melihat para penggarap gerbang bintang mati di depannya, dia tidak merasa menyesal. Seluruh sekte gerbang bintang dimusnahkan, dan itu tidak membangkitkan simpatinya. Dia memandang Tian Busi yang dilindungi oleh Starshield dan memahami bahwa mayat Yin ini tidak akan dapat melakukan apapun padanya untuk sementara waktu. Sejak dia berada di lapisan langit kedua, Mu Yu telah melihat kekuatan perisai bintang. Benda ini sulit dipatahkan seperti cangkang kura-kura. Mayat Yin ini tidak tahu cara menyerang titik lemahnya, jadi mereka tidak bisa melukai Tian Busi. Datanglah padaku dengan cepat, teriak Tian Busi. Para penggarap gerbang bintang lainnya telah berjuang untuk bergerak menuju Tian Busi. Zhou Jinglin adalah yang paling dekat dengan Tian Busi. Dia segera memasuki Starshield. Dua penggarap tahap unifikasi lainnya juga tidak lambat. Kultifator tahap jiwa terputus yang tersisa juga bergegas masuk dengan darah. Di mana Tuan Lu? Apakah bajingan itu menjebak kita? Zhou Jinglin berkata dengan suara yang dalam. Tian Busi menggelengkan kepalanya, bukan dia. Aku baru saja melihatnya ditenggelamkan oleh sekelompok mayat Yin. Dilihat dari ekspresi terkejutnya tadi, masalah ini tidak ada hubungannya dengan dia. Dan aku tidak percaya dia punya kemampuan untuk mengendalikan begitu banyak mayat Yin sejak awal. Tuan Lu memang ditenggelamkan oleh mayat Yin. Dia diseret oleh sekelompok mayat Yin ke lubang tempat Mu Yu menghilang. Pada saat ini, dia melihat mayat Yin di sekitarnya dengan ngeri. Mayat Yin ini menatapnya dengan rasa ingin tahu. Mereka tidak menyentuh sehelai rambut pun di tubuhnya. Mereka hanya menekan seluruh anggota tubuhnya, membuatnya tidak bisa bergerak. Salah satu mayat Yin bahkan memberi isyarat, set kepada Guru Lu, meskipun isyarat ini sangat kaku dan agak lucu. Tuan Lu bingung. Dia tidak mengerti apa yang terjadi. Mengapa mayat Yin ini, yang baru saja ingin membunuhnya, tiba-tiba melepaskannya? Dia tidak berani mengambil nafas sekarang. Dia hanya bisa berharap keajaiban terjadi lagi dan membiarkan mayat Yin ini menari dan melepaskannya. Siapa yang mengendalikan Yin Kors Arai ini? Tuan Lu diam-diam berpikir dalam hatinya. Lalu dia mengerutkan kening, mungkinkah itu Feng Mu? Dia baru saja melihat semua orang diserang oleh mayat Yin. Hanya dia yang lolos, tidak ada alasan untuk ini sama sekali. Dia tidak ada hubungannya dengan mayat Yin ini, jadi mengapa mereka membiarkannya pergi? Satu-satunya penjelasan adalah Feng Mu telah diseret ke dalam lubang oleh mayat Yin. Tetapi ketika dia memikirkan budidaya, tahap pendirian fondasi, Feng Mu, dia menolak gagasan ini. Bagaimana mungkin seorang murid tahap pendirian yayasan memiliki kemampuan seperti ini? Terlebih lagi, Feng Mu telah diubah oleh mayat Yin. Pasti orang yang mengendalikan susunan di belakang layar ini menyukai teknik susunan saya. Mungkin dia ingin aku membantunya melakukan sesuatu. Tuan Lu merasa bahwa dia telah melangkah ke dalam air berlumpur yang seharusnya tidak dia masuki. Dia sudah lama menyesal datang ke sini. Mu Yu telah mengambil kendali atas susunan ini. Dia sudah mencoba membuat semua mayat Yin menyerang perisai bintang surgawi. Sayangnya, ini adalah harta karun yang langka dan tidak ada tanda-tanda akan runtuh. Tapi Tian Busi dan yang lainnya tidak bisa bergerak saat ini. Itu setara dengan terjebak di tempat. Tapi pada saat ini, bayangan kuning tiba-tiba masuk dari luar barisan. Mu Yu telah menyerang semua mayat Yin untuk mencari masalah dengan Tian Busi, sehingga mayat Yin tidak memperhatikan tamu tak diundang ini. Bayangan kuning itu menginjak tubuh mayat Yin dan terbang menuju gerbang kota Raja Elang Pasir. 402. Sosok kuning itu mendarat di gerbang kota Raja Elanggurun dan menatap patung Elanggurun yang hendak terbang. Orang ini mengenakan jubah kuning dengan tudung di kepalanya. Mustahil untuk mengetahui siapa dia atau apa kultifasinya, namun kemunculannya yang tiba-tiba menarik perhatian semua orang. Meskipun pandangan Tian Busi terhalang oleh mayat Yin, mereka masih bisa merasakan aura pria berjubah kuning itu. Melihat ekspresi terkejut di wajah mereka, Mu Yu tahu bahwa pria berjubah kuning itu tidak bersama mereka. Mungkinkah itu seseorang dari ras iblis? Mu Yu berpikir dalam hati. Ini adalah kota Raja-Raja Elanggurun. Selain dua gerbang neraka dan gerbang kehidupan dan kematian yang menjijikkan, serta gerbang bintang yang menyebalkan, hanya ras iblis yang tertarik pada Raja Iblis. Namun pria berjubah kuning ini tidak memiliki aura khusus gerbang neraka dan gerbang kehidupan dan kematian, juga tidak memiliki aura iblis dari ras iblis. Siapa dia? Tidak peduli siapa kamu, aku tidak bisa melupakan yang lain. Mu Yu tidak ragu-ragu mengendalikan beberapa mayat Yin untuk menyerang pria berjubah kuning itu. Dia ingin menghentikannya memasuki kota Raja Elanggurun. Dia tidak ingin melindungi Raja Elanggurun yang belum pernah dia temui sebelumnya. Alasan utamanya adalah Raja Elanggurun juga merupakan eksistensi abadi. Istana tiga kali lipat adalah istana yang paling didambakan tubuh keabadian. Jika penjaga istana tiga kali lipat mendapatkan tubuh Raja Iblis Elanggurun, maka penjaga istana tiga kali lipat akan memiliki kehidupan abadi di dunia ini. Demi kekuasaan mereka, mereka akan melakukan pembantaian tanpa akhir. Meskipun pria berjubah kuning itu tidak memiliki cahaya putih suci dari istana ketiga, Mu Yu tidak bisa membiarkannya melakukan apa yang diinginkannya. Sebagai perbandingan, dia berharap Raja Elanggurun akan disegel selamanya dan tidak akan pernah keluar lagi. Itu akan menyelamatkannya dari kesulitan melakukan sesuatu satu per satu. Mayat yin yang tak terhitung jumlahnya menyerang pria berjubah kuning itu, tetapi perisai energi spiritual muncul di sekitar pria berjubah kuning itu. Itu mengelilinginya dan mengusir semua mayat yin. Lalu dia melayang ke udara dan mengulurkan tangannya. Di tangannya ada pagoda indah berwarna merah darah. Itu sangat indah. Tian Busi menggunakan tombak bintang surgawi untuk mengusir semua mayat yin. Mereka juga melihat pagoda di tangan pria berjubah kuning itu. Kunci untuk membuka kota Raja Elanggurun adalah pagoda darah yang indah. Bagaimana dia memilikinya? Tian Busi sangat terkejut. Apa yang harus kita lakukan? Haruskah kita menghentikannya? Tian Jian Cheng bertanya. Heaven Bu Wei merenung sejenak sebelum berkata, Tidak, karena dia memiliki kristal darah, kita tidak perlu bergantung pada pengorbanan untuk memasuki kota. Itu akan menyelamatkan kita dari banyak masalah. Kristal darah. Mu Yu mengerutkan kening. Dia sama sekali tidak paham dengan situasi di San Eagle Royal City. Dia juga tidak mengerti apa arti kristal darah. Namun, pagoda indah di tangan pria berpakaian kuning telah memancarkan dua sinar merah yang menyinari mata patung rilif Elanggurun di gerbang kota. Teriakan elang yang agung dan mendominasi bergema di langit. Patung rilif itu tampak hidup. Kemudian, ia mengepakkan sayapnya dan terbang keluar dari gerbang kota, membubung ke langit. Patung rilif itu benar-benar menjadi hidup. Patung desert eagle ini mengjulang tinggi di atas seluruh kota kerajaan, terus-menerus menangis seolah memperingatkan orang luar untuk tidak bertindak degabuh. Begitu meninggalkan gerbang kota, otomatis gerbang kota terbuka. Pria berpakaian kuning telah melewati celah di gerbang kota. Cepat, ayo ikuti dia. Heaven Buwai segera mengambil keputusan. Tombak bintang surgawi memenuhi langit dengan niat membunuh, langsung menghancurkan sekelompok besar mayat yin. Mereka mengikuti celah ini dan langsung mengikuti pria berpakaian kuning itu ke kota kerajaan St. Eagle. Mayat yin tidak dapat melanjutkan sepuluh langkah dari gerbang kota karena itu adalah tepi arai mayat yin. Mayat yin tidak bisa meninggalkan arai mayat yin. Tidak, kita harus menghentikan mereka. Kelompok Heaven Buwai telah memasuki kota kerajaan St. Eagle dan arai mayat yin tidak dapat menghentikan mereka. Jika Muyu ingin menghentikan kelahiran Raja Iblis Elang Pasir, dia harus memasuki kota kerajaan Elang Pasir. Muyu dengan cemas melihat sekeliling gua bawah tanah. Ini adalah tempat di mana mayat yin berkumpul, tapi dia tidak tahu apakah ada cara untuk memasuki kota kerajaan St. Eagle. Dia mengendalikan kristal itu dan membiarkannya mengeluarkan cahaya yang menyelaukan. Kemudian dia melihat lorong yang terlihat biasa saja di sudut. Lorong ini memiliki tangga, tapi dia tidak tahu ke mana tujuannya. Muyu menghentikan semua mayat yin. Dia bahkan tidak peduli pada tuan lu saat dia memeluk kristal itu dan meninggalkan gua bawah tanah, terbang menuju tangga. Si tampan kecil masih sedikit enggan. Dia belum cukup bermain dengan mayat yin ini, tapi dia masih ditarik oleh ekor Muyu. Aku juga harus menyembunyikan diriku sendiri. Jika aku bertemu dengan mereka dan mereka mengetahui bahwa aku berasal dari fraksi arai, maka itu tidak akan bagus. Muyu memasukkan si tampan kecil ke dalam sakunya dan menyuruhnya tidak keluar. Keberadaan Little Handsome tidak diketahui oleh banyak orang di dunia kultifasi, jadi dia tidak akan membeberkan identitas Muyu. Bahkan di fraksi arai, si tampan kecil hanya muncul di depan Cheng Zuo, bahkan tuan lu tidak mengetahui keberadaan si tampan kecil. Tapi untuk berjaga-jaga, Muyu telah mengubah penampilannya. Dia mengandalkan cahaya Night Pearl untuk segera berlari menaiki tangga. Tangga ini sangat panjang dan saat dia menaikinya, dia akan melihat satu atau dua patung binatang iblis. Bahkan ada beberapa tulang putih, tapi Muyu sudah berurusan dengan mayat Yin, jadi tentu saja dia tidak peduli dengan tulang putih ini. Kecepatannya sangat cepat, namun tangga di depannya tiba-tiba bercabang, masih ada tiga jalur. Tidak mungkinkan, jalan mana yang harus saya ambil. Muyu merasakan sakit kepala. Siapa yang tahu kemana ketiga jalan ini akan membawanya. Siapapun yang ditunjuk oleh Yin Kors kecil, aku akan mengambil yang kanan. Si tampan kecil sangat antusias. Muyu tanpa daya menggelengkan kepalanya dan berbelok ke kanan. Namun tidak lama kemudian, ada persimpangan jalan lagi. Apakah kamu bermain-main denganku? Muyu ingin mengutuk keras-keras. Tangga bawah tanah ini seperti labirin, orang yang tidak mengenalnya tidak akan bisa keluar. Akan lebih baik jika kembali ke permukaan dan memasuki kota dari gerbang kota. Dia menyentuh sekelilingnya dan menemukan bahwa itu semua adalah batu yang keras. Jika dia ingin mengandalkan pedang muling untuk keluar, itu tidak mungkin. Dia terus berbelok ke kanan, tetapi setelah beberapa langkah, ada pertigaan lagi di jalan. Dia seperti lalat tanpa kepala, dia sudah bertemu tujuh-delapan persimpangan jalan. Mengandalkan, mayat Yin kecil, dari Little Handsome untuk menunjukkan jalannya, dia dengan membabi buta menyerang ke depan. Bagaimanapun, selama tangganya naik, tidak ada kesalahan. Saat dia berjalan, dia tiba-tiba menerobos ke dalam gua lain. Langit-langit gua ini dipenuhi stalaktit dan terdapat lubang di tanah. Ada cahaya putih lembut di dalam air dan ada juga energi spiritual yang kaya datang darinya. Wah, kami di sini, kami di sini. Air liur si tampan kecil mulai menetes. Apa maksudmu kita di sini? Si kecil tampan, kamu tidak sengaja membawaku ke sini kan? Muyu tertegun sejenak. Bagaimana bisa? Itu karena makanan enak yang memanggil kita. Si tampan kecil tersenyum malu. Muyu dikalahkan oleh si tampan kecil. Mayat Yin kecil, yang ditunjukkannya tidak menunjuk secara membabi buta, itu semua untuk makanan enak. Muyu tanpa daya menggelengkan kepalanya. Dia berjalan mendekati genangan air dan melihat benda-benda di dasar air dengan takjub. Mereka sebenarnya adalah roh iblis. Apa yang membuat Muyu paling terkejut adalah energi spiritual dari roh iblis ini sangat kaya. Energi spiritual yang terkandung di dalamnya membuat hati orang berdebar-debar. Tuhanku, ini semua adalah roh iblis kelas 6 dan 7. Si tampan kecil tidak sabar untuk melompat ke dalamnya. Dia ingin mengambilnya dari air, tetapi ada formasi takasat mata di permukaan air yang mendorongnya menjauh. Roh iblis kelas 6 setara dengan kultifator tahap pemutusan roh dan roh iblis kelas 7 setara dengan kultifator tahap persatuan. Ini adalah roh iblis tingkat tinggi, mereka sangat langka. Mengapa ada begitu banyak roh iblis kelas 6 dan 7 yang dilindungi di sini? Kita harus tahu bahwa orang-orang klan iblis diubah dari binatang iblis yang memiliki kecerdasan spiritual. Namun, ada juga binatang iblis yang tidak dapat membangkitkan kecerdasan spiritual yang dapat berkembang hingga tingkat yang sangat tinggi. Secara umum, binatang iblis yang paling umum di dunia budidaya adalah binatang iblis tingkat rendah. Binatang iblis tingkat tinggi akan menyembunyikan diri karena mereka memiliki kecerdasan dasar dan mengetahui bahwa manusia akan menyakiti mereka. Si tampan kecil sangat kesal. Dia mencoba menerobos formasi itu lagi dan lagi, tapi dia bangkit kembali. Si tampan kecil hanya bisa menatap tak berdaya. Muyu berjongkok dan dengan hati-hati memeriksa formasi. Dia menemukan bahwa ini adalah formasi yang tersegel. Inti formasi dan basis formasi semuanya berada di dalam formasi. Tanpa pola formasi khusus, mustahil untuk masuk. Ada kata-kata setan di sini. Cacing tanah besar, cepat bacalah. Si tampan kecil terpental ke stalaktit untuk keempat kalinya dan menemukan kata-kata yang terukir di stalaktit tersebut. Tiga di antaranya berukuran besar sedangkan sisanya berupa kata-kata kecil. Kolam penyegel setan. Saat Raja Iblis Elanggurun kembali, inilah saatnya bagi klan iblis untuk bangkit kembali. Kata Dragon Tank dengan malas. Ada juga kata-kata di sana. Cepat bacalah. Si tampan kecil tidak peduli siapa yang akan kembali. Dia ingin tahu cara mendapatkan roh iblis ini. Ku bilang, apakah kita masih akan menghancurkan rencana gerbang bintang? Naga Tank mengingatkan. Muyu merenung untuk waktu yang lama. Saat ini, dia benar-benar tersesat. Dia tidak tahu kemana harus pergi. Dia berputar-putar sampai dia pusing. Pada akhirnya, si tampan kecil tetap membawanya ke tempat seperti itu. Harta karun itu jelas ada di depannya, tetapi dia tidak bisa mendapatkannya. Karena kami telah disesatkan oleh si tampan kecil, kami tidak tahu bagaimana cara kembali. Orang-orang itu datang ke sini untuk mencari Raja Iblis Elanggurun. Namun, menurutku Raja Iblis Elanggurun tidak dapat ditemukan dengan mudah. Pertama mari kita mencari petunjuk. Mungkin kita bisa menemukan jejak Raja Iblis Elanggurun sebelum mereka menemukannya, kata Muyu. Semua stalaktit kurang lebih diukir dengan beberapa kata kecil. Kata-kata ini aneh, tapi Dragon Tank dengan mudah menerjemahkannya. Ini mencatat asal-usul dan kegunaan roh iblis ini. Roh iblis ini adalah binatang iblis tingkat tinggi yang tidak memiliki kecerdasan. Mereka dibunuh setelah Raja Iblis Desert Eagle disegel. Jiwa iblis mereka disegel dalam roh iblis ini dan dilindungi oleh formasi. Selama Raja Iblis Elanggurun melepaskan diri dari segelnya, dia bisa menggunakan seni iblisnya yang kuat untuk menghidupkan kembali semua roh iblis ini dan menciptakan pasukan binatang iblis yang kuat. Si kecil tampan, ada berapa roh iblis peringkat 6 dan peringkat 7? Muyu bertanya. 1092 roh iblis peringkat 6 dan 813 roh iblis peringkat 7. Si tampan kecil tidak ceroboh dalam menghitung makanan. Astaga, sangat banyak. Muyu menghirup udara dingin. Setelah konversi, itu setara dengan lebih dari seribu binatang iblis tahap jiwa terpisah dan sekitar 800 binatang iblis tahap integrasi tubuh. Jika mereka semua dihidupkan kembali, mereka tidak akan lebih lemah dari delapan gerbang. Selain itu, ada beberapa binatang iblis dengan budidaya tinggi. Kekuatan mengerikan semacam ini bisa menjungkir balikan seluruh tiga benua. Meskipun binatang iblis satu tingkat lebih rendah dari binatang iblis, binatang iblis tingkat tinggi tidak lebih lemah dari binatang iblis. Faktanya, mereka tidak lebih lemah dari para kultifator. Jika Raja Iblis Elanggurun benar-benar kembali, maka dunia budidaya akan benar-benar kacau balau. Jika terjadi perang, pasti ada kematian. Kekuatan jiwa orang mati adalah sumber kekuatan istana ketiga untuk menguasai tiga benua. Binatang iblis memimpin begitu banyak binatang iblis yang kuat untuk melawan umat manusia. Pada akhirnya, istana ketiga akan mendapatkan keuntungan. Ini bukanlah sesuatu yang ingin dilihat Muyu. 403. Muyu berencana memikirkan cara untuk mengusir roh iblis tingkat tinggi ini. Perampokan Saya suka merampok. Suai kecil menari dengan gembira. Yang terpenting, dia memikirkan tentang makanan. Begitu banyak roh iblis yang membuatnya sangat bahagia hingga matanya berair. Jangan terlalu senang. Aku bahkan belum memikirkan cara untuk memancing mereka keluar dari air. Muyu merasa tidak berdaya. Roh iblis ini adalah bagian dari kekuatan utama Raja Iblis Elanggurun di masa depan. Jika mereka diambil begitu saja, itu tidak masuk akal. Hingga saat ini, dia baru belajar di fraksi aray selama lebih dari sebulan. Dia tidak memiliki pemahaman mendalam tentang formasi susunan. Jika dia tidak dipaksa oleh Deadwood Daddy untuk belajar sedikit di lembah dan memiliki dasar yang lebih baik daripada yang lain, dia akan sama sekali tidak mengerti. Formasi susunan tertutup sebenarnya sangat umum. Aray perlindungan gunung dari banyak sekte adalah formasi aray yang tersegel. Misalnya, sekte Pilkauldron saat itu. Jika seseorang ingin memasuki Pilkauldron Sek, mereka hanya bisa masuk dari pavilion kecil. Selain itu, mereka membutuhkan segel tangan khusus. Tak perlu dikatakan lagi, formasi susunan tersegel di kolam penyegel iblis juga membutuhkan pola susunan khusus untuk membukanya. Muyu dengan lembut meletakkan tangannya di permukaan air. Riak muncul di permukaan air saat pola susunan mulai muncul samar-samar. Dia tidak mengandalkan kekuatan kasar seperti suai kecil untuk membobol formasi susunan. Sebaliknya, pola susunan hitam dan putih muncul di tangannya dan dengan hati-hati menutupi formasi susunan. Mengikuti pola susunan, pola susunan hitam dan putihnya secara bertahap berkumpul di pintu masuk formasi susunan. Bentuk pagoda muncul di sana. Tunggu, bukankah ini kristal darah yang dipegang oleh pria berpakaian kuning itu? Muyu tercengang. Pria berpakaian kuning telah menggunakan pagoda kristal darah berwarna merah darah untuk membuka gerbang kota kerajaan Desert Eagle. Pada saat ini, pola susunan di pintu masuk formasi susunan juga berbentuk kristal darah. Ini berarti kristal darah adalah kunci untuk membuka formasi susunan. Apakah menurutmu pria berpakaian kuning itu ada di sini untuk pasukan iblis ini? Longteng bertanya dengan rasa ingin tahu. Apa, si kuning kecil terkutuk itu ingin merebut sesuatu dari kita? Tidak masuk akal. Ekor suai kecil bergoyang-goyang. Itu mungkin saja. Namun, jika tempat ini ada hubungannya dengan Raja Iblis Elanggurun, dia pasti mencari Raja Iblis Elanggurun. Aku rasa dia datang ke sini bukan untuk itu, Muyu berspekulasi. Muyu tidak terlalu yakin mengapa Tian Buwai ada di sini, dan pria misterius berjubah kuning itu memanfaatkan kekacauan untuk menyelinap masuk. Dia lebih memiliki tujuan daripada Heaven Buwai Ting dan yang lainnya. Mungkin dia sudah lama menunggu, menunggu kesempatan. Jadi seseorang datang lebih cepat dariku. Suara yang kental dan serius terdengar dari sisi lain gua. Itu adalah pria berkerudung berpakaian kuning yang telah menyentuh bagian yang sakit. Astaga, dia benar-benar di sini untuk roh-roh iblis ini. Muyu berdiri dan menatap pria berpakaian kuning itu dengan waspada. Xiao Suai awalnya tertarik dengan kis spiritual di sini, siapa sangka pria berjubah kuning juga akan muncul di sini. Muyu tidak bisa melihat seperti apa pria berpakaian kuning itu, tapi ada sedikit aura kuat yang membuat jantungnya berdebar. Pria berpakaian kuning itu dengan acuh tak acuh melirik Muyu. Wajah Muyu sudah disamarkan, jadi penampilan aslinya tidak terlihat. Xiao Suai dan Longteng diam-diam telah kembali ke tubuh Muyu, untuk menghindari identitas mereka terungkap. Pria berpakaian kuning itu mendengus dan mengabaikan Muyu. Dia berjalan langsung ke salah satu Demon Sealing Pulse. Kristal darah di tangannya memancarkan cahaya merah saat dicelupkan ke permukaan kolam. Kemudian, susunan Demon Sealing Pulse dipecah olehnya. Dia mengulurkan tangannya dan menyapu puluhan roh iblis di kolam. Berhenti, Anda tidak diperbolehkan mengambil ini. Muyu berteriak. Xiao Suai bingung dan jengkel. Jika Muyu tidak memperingatkannya untuk tidak keluar, dia pasti sudah bergegas untuk merebut roh iblis dari pria berpakaian kuning itu. Pria berpakaian kuning itu sama sekali tidak peduli dengan Muyu. Dia bahkan menutup telinga terhadap kata-kata Muyu. Dia sudah berjalan ke kolam penyegel iblis kedua, memecahkan susunan kolam kedua, dan mengumpulkan lebih dari seratus roh iblis. Xiao Suai hampir meledak marah. Itu adalah makanannya. Muyu juga sangat marah. Dengan lambayan tangannya, dia mengirimkan seberkas energi spiritual ke arah pria berpakaian kuning itu. Pria berpakaian kuning itu hanya mendengus dan mengangkat tangannya untuk menghancurkan serangan Muyu. Dia kemudian terus berjalan menuju Demon Sealing Pool ketiga. Sosok Muyu melintas dan muncul di depan pria berpakaian kuning itu. Dia bertanya dengan suara yang dalam, kamu dari ras iblis. Pria berpakaian kuning itu bahkan tidak melihat dengan cermat ketika dia tiba di Demon Sealing Pool. Dia langsung menggunakan kristal darah untuk mengumpulkan roh iblis. Hanya seseorang dari ras iblis yang begitu familiar dengan tempat ini. Enyahlah. Pria berpakaian kuning itu berkata begitu saja. Tiba-tiba, aura tirani keluar dari tubuhnya. Aura ini sangat menakutkan. Itu seperti lautan badai yang menekan Muyu. Muyu segera mengeluarkan pedang klon bayangan untuk memblokir di depannya. Aura pedang yang kejam tidak mau kalah saat menebas ke arah pria berpakaian kuning. Eh, pria berpakaian kuning itu tiba-tiba mengangkat kepalanya dan melihat aura pedang. Kemudian, itu mendarat di pedang klon bayangan milik Muyu. Dengan lambayan ringan tangannya, dia melarutkan aura pedang dari Muyu. Sebenarnya, pria berpakaian kuning itu memandang pedang di tangan Muyu dengan heran. Ini pedang langit. Kamu adalah murid Jian Ying Chen Feng, Muyu, kan? Muyu sedikit terkejut. Meskipun semua orang di dunia kultifasi telah mendengar tentang sembilan pedang langit milik Jian Ying Chen Feng, Selain Tian Ran, tidak ada yang tahu bahwa Jian Ying Chen Feng telah memberikan sembilan pedang langit kepada muridnya. Mereka juga tidak tahu seperti apa rupa pedang langit. Pria berpakaian kuning ini sebenarnya telah mengungkap identitas Muyu hanya dengan melihat pedang klon bayangan di tangan Muyu. Siapa kamu? Muyu bertanya dengan hati-hati. Suara pria berpakaian kuning itu terdengar agak familiar. Bahkan ketika dia menyerang, Muyu merasakan keakraban. Namun, dia tidak ingat kapan dia pernah melihat pria ini sebelumnya. Pria berpakaian kuning itu menilai Muyu dan berkata, Siapa aku tidaklah penting. Aku tidak menyangka akan bertemu denganmu di sini. Sungguh jarang. Tinggalkan tempat ini dan jangan ganggu pekerjaanku. Muyu mengarahkan pedangnya ke arahnya. Kamu ingin membantu Raja Iblis Langgurun kembali. Aku tidak akan membiarkanmu membantu penjahat itu. Bantu Raja Iblis Desert Eagle. Pria berpakaian kuning itu mendengus dan menggelengkan kepalanya. Aku bukan iblis. Lalu kenapa kamu mengambil roh iblis ini? Muyu bertanya dengan heran. Jika pihak lain bukan iblis, bagaimana dia bisa datang ke sini secara langsung? Orang harus tahu bahwa tempat ini seperti labirin yang rumit. Muyu datang ke sini hanya karena suai kecil yang rakus. Dia tidak pernah menyangka akan secara tidak sengaja bertemu dengan pria berpakaian kuning itu. Pria berpakaian kuning itu terdiam lama. Dia tidak menjelaskan apapun. Kemudian, dia tiba-tiba melambaikan tangannya dan energi spiritual berwarna kuning bumi melesat ke arah Muyu. Muyu sedikit terkejut. Dia ingin melawan, tetapi kekuatan pihak lain jauh di atasnya. Dalam sekejap, Muyu terkurung di sudut dinding. Pria berpakaian kuning itu tidak berniat menyakiti Muyu. Dia hanya menundukkan kepalanya dan terus mengumpulkan roh iblis di kolam penyegel iblis. Dalam waktu singkat, dua pertiga dari roh iblis telah dikumpulkan olehnya. Bajingan, lepaskan aku. Muyu berjuang sekuat tenaga, mencoba melepaskan diri dari energi spiritual dan menghentikan tindakan pria berpakaian kuning itu. Namun, energi spiritual ini terlalu kuat. Dia tidak memiliki kemampuan sedikitpun untuk melawan. Suai kecil tidak tahan lagi dan bergegas keluar. Melihat roh iblis yang tak terhitung jumlahnya direnggut, hatinya hancur. Itu milikku. Jangan ambil itu. Aku akan bertarung denganmu. Suai kecil memamerkan giginya dan menerkam pria berpakaian kuning itu. Dragonfin juga bergegas keluar pada waktu yang tepat, ingin menyelamatkan Muyu. Namun, pria berpakaian kuning itu melambaikan tangannya lagi dan juga memenjarakan Little Suai dan Dragonfin. Suai kecil, kembalikan roh iblisku. Suai kecil berteriak dengan marah. Sebenarnya, roh-roh iblis ini tidak ada hubungannya dengan Suai kecil. Dia hanya ingin memakan roh iblis. Namun, pria berpakaian kuning itu mengabaikan Suai kecil dan terus mengumpulkan roh iblis di kolam penyegel iblis. Segera, hanya kolam penyegel iblis dan roh iblis yang tersisa di seluruh gua. Itu yang terakhir. Setiap orang yang melihatnya punya andil. Bagaimana kamu bisa begitu tidak masuk akal? Paru-paru Suai kecil hampir meledak karena marah. Pria berpakaian kuning itu mengangkat kepalanya dan menatap ke arah Suai kecil. Kemudian, dia menggunakan kristal darah untuk menghancurkan kolam penyegel iblis yang terakhir. Kali ini, dia tidak mengumpulkan roh iblis yang tersisa. Sebaliknya, dia menegakkan tubuhnya dan berjalan menuju pintu masuk tempat Muyu berasal. Aku tidak akan membunuhmu. Kalian jaga dirimu baik-baik. Sosok pria berpakaian kuning itu sudah menghilang ke dalam terowongan. Setelah setengah jam, energi spiritual yang memenjarakan Muyu berangsur-angsur menghilang. Muyu menghela nafas dan mendarat di tanah. Dia berjalan menuju di menciling pool terakhir. Ada sekitar 50 roh iblis peringkat 6 dan 20 roh iblis peringkat 7 di dalam. Namun, pria berpakaian kuning itu bisa saja mengambil semuanya, tapi dia memilih untuk meninggalkan sebagian. Apa yang sedang terjadi? Setidaknya dia masih memiliki hati nurani. Dia dipengaruhi oleh saya dan meninggalkan beberapa. Suai kecil juga berjuang untuk melepaskan diri dari penjara. Dia melompat ke dalam kolam dan mengambil roh iblis dan menggigitnya. Namun, saat dia menggigit roh iblis, rubah iblis berkepala dua tiba-tiba keluar dari roh iblis dan berteriak di udara. Apa? Tidak memakanmu? Tapi lelaki kuning kecil itu meninggalkan ini untuk aku makan. Wajah suai kecil tidak kurus sama sekali. Dia bisa memahami kata-kata rubah iblis berkepala dua. Muyu menarik suai kecil dan berkata, Sudah cukup. Ada roh iblis tingkat tinggi yang tersegel di dalam roh iblis ini. Sepertinya ada cara untuk menghidupkannya kembali. Jangan memakannya untuk saat ini. Mereka mungkin berguna di masa depan. Jika kita bisa memimpin binatang iblis tingkat tinggi ini, mereka akan menjadi kekuatan yang sangat kuat. Suai kecil menggumamkan beberapa kata dan memasukkan roh iblis itu ke tangan Muyu. Jiwa rubah iblis berkepala dua menjerit dan bergegas kembali ke dalam roh iblis. Awalnya, ada sekitar 2 ribu roh iblis di kolam penyegel iblis. Siapa sangka pria berpakaian kuning itu akan mengambil semuanya, meninggalkan sekitar 80 roh iblis yang menyedihkan. Ini juga karena pria berpakaian kuning itu bersikap sopan. Kalau tidak, mereka tidak akan bisa mendapatkan satupun. Muyu awalnya berencana merampok roh iblis di sini. Siapa sangka pria berbaju kuning akan muncul entah dari mana. Sebelum mereka bisa berbuat apa-apa, pria berpakaian kuning itu sudah mengambilnya. Orang-orang Stargate ada di sini. Ayo pergi. Dragonfin tiba-tiba melambaikan ekornya dan mengebor ke dalam tubuh Muyu. Ada dua lorong di gua ini. Sebelumnya, pria berpakaian kuning itu datang dari jalur asalnya. Muyu mendengarkan dengan seksama. Benar saja, dia mendengar langkah kaki. Apalagi jumlahnya cukup banyak. Dia segera menyingkirkan semua roh iblis itu, lalu meraih suai kecil dan memasukkannya ke dalam sakunya. Dia kemudian berlari menuju jalan dari mana dia berasal. Itu juga tempat di mana pria berpakaian kuning itu menghilang. Namun, saat dia berlari ke lorong, orang-orang gerbang bintang sudah bergegas masuk. Kenapa ada orang lain? Anda sedang mendekati kematian. Aura menakutkan Tian Jian Cheng langsung menyelimuti Muyu. 404. Muyu merasa seperti seekor anjing. Jelas sekali pria berjubah kuning itulah yang telah mengambil semua roh iblis, dan dia hanya mengambil sesendok sup untuk diminum. Bagaimana dia bisa menjadi pengisap? Kekuatan Tian Jian Cheng terlalu menakutkan. Untungnya, Muyu telah melihat lebih dari satu atau dua kultifator tahap integrasi tubuh. Oleh karena itu, tekanan pihak lain tidak membuatnya takut. Dia langsung bergegas ke arah dia baru saja datang. Itu juga tempat di mana pria berjubah kuning itu menghilang. Tian Jian Cheng tiba di belakang Muyu dalam sekejap mata dan hampir menangkapnya. Namun, sejumlah besar tanaman merambat iblis segera muncul dari lorong, memperlihatkan tarinya dan mengacungkan cakarnya ke arah Tian Jian Cheng. Pada saat kritis ini, Muyu tidak punya pilihan selain menggunakan kemampuannya mengendalikan kayu untuk melarikan diri. Kalau tidak, jika dia jatuh ke tangan Tian Jian Cheng, dia akan menderita. Ada tanaman merambat setan di sini. Tian Jian Cheng awalnya mengunci aura Muyu. Dia tidak menyangka bahwa ketika Muyu berlari ke lorong, dia tiba-tiba menghilang, meninggalkan tanaman merambat iblis yang tak terhitung jumlahnya yang menyapu ke arahnya. Tanaman merambat setan adalah jenis tanaman bergerak yang sangat umum di dunia budidaya. Mereka suka tumbuh di tempat yang gelap dan lembab. Mereka berspesialisasi dalam berburu mangsa yang lewat dalam kegelapan. Banyak penggarap bodoh yang masuk ke dalam gua akan terjerat dan dibunuh oleh mereka. Lorongnya sangat gelap, jadi ketika tanaman merambat setan ini muncul, Tian Jian Cheng tidak mengasosiasikannya dengan Muyu. Sebaliknya, dia mengira tanaman merambat setan ini adalah tanaman yang tumbuh di sini. Energi spiritual yang tak terbatas menyerang, segera mengguncang tanaman merambat iblis di depannya hingga berkeping-keping. Ketika Tian Jian Cheng melangkahi tanaman merambat iblis, Muyu sudah menghilang ke dalam lorong. Dia melepaskan akal sehatnya, mencoba menemukan jejak aura Muyu. Namun, Muyu sepertinya telah menguap dari dunia, tidak meninggalkan jejak. Wajah Tian Jian Cheng pucat pasi. Dia bisa dengan jelas merasakan bahwa budidaya Muyu sekarang hanya pada tahap keluar tubuh. Namun, dia mampu melarikan diri darinya, seorang kultifator pada tahap sintesis bentuk. Ini memalukan baginya. Dia kembali ke gua. Pada saat ini, Tian Buci dan yang lainnya sedang memeriksa kolam penyegel iblis. Tian Buci sedang melihat teks iblis di stalaktit. Dia sepertinya memahami teks iblis di sini. Jelas sekali, dia secara khusus mempelajari bahasa ras iblis untuk perjalanan mencari raja iblis elang gurun ini. Lalu, dia berjongkok dan mengaduk air. Sambil sedikit mengernyit, dia berkata, ini adalah pasukan rahasia binatang iblis dari kota kerajaan elang pasir, kolam penyegel iblis. Sepertinya kita terlambat satu langkah. Tian Jian Cheng berkata dengan marah, kemungkinan besar orang yang baru saja mencurinya. Sayangnya, dia sangat beruntung dan melarikan diri dengan bantuan tanaman anggur iblis. Zhou Jinglin berjongkok untuk memeriksa formasi susunan Demon Sealing Pool. Dia juga mengendalikan pola rahasia di tangannya. Pola rahasia secara bertahap membentuk bentuk pagoda di atas formasi susunan pelindung. Dia melihat ke arah pagoda dengan hati-hati dan berkata dengan terkejut, ini adalah kristal darah di tangan pria misterius berjubah kuning. Mungkinkah pria berjubah kuning itu juga datang ke sini? Tujuan kita di sini bukan hanya kolam penyegel iblis. Yang paling penting adalah benda itu. Kita tidak bisa membiarkan kedua orang itu mengalahkan kita. Ayo pergi. Tian Buci berdiri dan berjalan menuju lorong. Dalam kegelapan, hanya tangga yang berkelok-kelok. Kadang-kadang, ada persimpangan jalan. Muyu tidak tahu ke mana arahnya. Dia tidak berani memperlambat sama sekali. Baru saja, jika tanaman anggur iblis tidak menutupi seluruh bagian, memungkinkan dia menemukan celah dengan susah payah dan merangkak masuk, dia mungkin sudah ditangkap oleh Tian Jian Cheng sekarang. Muyu tidak merangkak lama di celah itu sebelum dia merangkak keluar dan mendarat di lorong lain. Dia terus berlari ke depan tanpa henti. Untuk bergegas, dia hanya bisa keluar dari pedang muling dan bergegas melewati lorong itu. Setelah berlari sekitar dua jam, Muyu akhirnya berhenti. Tangganya masih naik, tapi dia tidak tahu di mana pintu keluarnya. Tempat ini benar-benar seperti labirin bawah tanah. Dia tidak dapat menemukan utara sama sekali. Hal terburuknya adalah dia menemui pertigaan yang tak terhitung jumlahnya dalam dua jam terakhir. Kali ini, dia harus mengandalkan intuisinya untuk memilih jalan. Sayangnya, semakin banyak dia memilih, semakin buruk jadinya. Aku lelah sekali, ayo istirahat sebentar. Suai kecil berdiri di bahu Muyu dan menepuk dadanya dengan kaki kecilnya. Lelah adikmu, jelas akulah yang berlari. Muyu mengulurkan tangannya dan menjentikkan kepala Little Suai. Dia melihat keempat persimpangan di depannya dan benar-benar kehilangan kesabaran. Mayat yin kecil menunjuk ke siapapun itu. Suai kecil mulai menunjukkan jalannya lagi. Tidak bisakah kamu mencium di mana ada sesuatu yang kaya energi roh? Dengan begitu, saya bisa menentukan arahnya. Muyu tidak berani mempercayai, mayat yin kecil, Suai kecil lagi. Sekarang, dia tidak tahu di mana orang-orang dari gerbang bintang sedang mencari Raja Daemon Elanggurun. Jika mereka bertemu lagi, dia mungkin tidak seberuntung itu untuk melarikan diri. Saya tidak tahu. Baru saja, saya menyadari ada bau menyengat di lorong yang mengganggu indera penciuman saya. Hidung Suai kecil bergerak-gerak saat dia berkata dengan sedih. Bau, bau apa? Ini adalah pertama kalinya Muyu mendengar bahwa hidung Little Suai dapat diganggu. Di masa lalu, ia dapat menemukan benda-benda yang kaya energi roh seakurat lalat yang menemukan toilet. Aku juga tidak tahu. Bau busuk ini bisa mengisolasi energi roh. Jika kamu tidak percaya, kamu bisa mencoba mengekstrak energi roh dari sekitar. Lihat apakah kamu bisa menggunakan energi roh di sini untuk berkultivasi. Suai kecil menggoyangkan ekornya yang besar. Kali ini, ekor besarnya tidak dapat lagi mengumpulkan energi roh. Muyu memandang Suai kecil dengan bingung. Kemudian, dia mencoba mengekstraksi energi roh dari lingkungan sekitar untuk berkultivasi. Benar saja, seperti yang dikatakan Suai kecil, energi roh di sekitar sepertinya terkontaminasi oleh sesuatu dan menjadi sangat tidak murni. Itu tidak bisa digunakan untuk budidaya. Ini sulit. Tadi, dia berharap Suai kecil bisa menemukan lokasi pria berpakaian kuning itu. Lagipula, pria berpakaian kuning itu memiliki begitu banyak roh iblis tingkat tinggi. Sayangnya, setelah roh iblis disimpan di kantong kiankun, energi roh akan terisolasi. Bahkan Suai kecil pun tidak dapat menemukannya. Dia memikirkan sebuah kemungkinan. Tempat yang dapat mengisolasi energi roh adalah tempat paling cocok untuk menyegel Raja Daemon Elanggurun. Sama seperti tempat di mana Raja Daemon Kraputi disegel, terdapat mata energi roh yang khusus digunakan untuk mengekstrak energi roh. Jika tempat ini dapat mengisolasi energi roh, maka efeknya akan mirip dengan mata energi roh Raja Daemon Kraputi. Bisakah kamu menemukan sumber bau busuk ini? Muyu bertanya. Tikus kecil itu bisa. Ia tumbuh dengan memakan kotoran. Dragonfin menyela. Cacing tanah besar, jangan bicara. Suai kecil dengan enggan menunjuk ke tengah lorong. Apakah kita harus pergi ke sana? Hidungku tidak akan berfungsi jika kita pergi ke sana. Muyu menggunakan tindakannya untuk memberitahu Little Suai. Dia terbang ke arah yang ditunjuk Suai kecil. Semakin jauh mereka melangkah, semakin Muyu merasakan penindasan. Meskipun berlari di lorong bawah tanah yang gelap selama setengah hari cukup melelahkan, jalur pada saat ini jelas lebih baik. Perasaan di sini seolah-olah kepalanya tertutup rapat oleh pakaian. Sangat tidak nyaman. Dia baru berjalan setengah jam, dan tiba-tiba, ada kilatan cahaya di depannya. Sepertinya dia akhirnya sampai di pintu keluar. Namun, Muyu tidak lengah. Sarafnya tegang, khawatir ada sesuatu yang melompat keluar dari suatu tempat. Muyu akhirnya mencapai pintu keluar lorong. Namun, saat dia melihat situasi di depannya, dia tercengang. Dia menggosok matanya untuk memastikan dia tidak salah melihat. Baru kemudian dia berseru, mengapa ada di sini? Ini adalah gua kares bawah tanah yang sangat besar, yang tingginya beberapa ratus meter. Dinding di sekelilingnya tidak rata, dengan platform batu memanjang. Ada berbagai jenis binatang iblis dan anggota klan iblis berdiri di sana, tampak sangat hidup. Jika dihitung dengan cermat, ada ribuan patung di dinding. Menghadap pintu masuk lorong ada tangga yang terbuat dari emas asli. Setiap tangga lebarnya 2 meter. Ada setan dalam berbagai bentuk berdiri di kedua sisi tangga. Ada lebih dari 100 tangga, dan ada lebih dari 200 setan berdiri di tangga. Ini adalah istana bawah tanah ras iblis yang dijelajahi Muyu dan Kyaosue di surga kedua. Muyu kembali sadar. Untuk sesaat, dia berpikir bahwa dia telah kembali ke surga kedua. Semua iblis ini adalah patung. Mereka tidak benar-benar ada. Ketika Muyu pertama kali masuk, semua patung menatapnya. Meskipun dia tahu patung itu palsu, Muyu masih merasa sedikit bersalah. Aneh. Mungkinkah kota Raja Elanggurun ada hubungannya dengan istana bawah tanah ras iblis di surga kedua? Muyu bergumam. Saat itu, inti batin Raja Iblis Keraputi disembunyikan di istana bawah tanah surga kedua. Mungkinkah inti dalam Raja Iblis Elanggurun juga tersembunyi di sini? Dia mengangkat kepalanya dan melihat ke puncak tangga. Ada singgah sana yang megah dan mendominasi di puncak. Tahta di istana bawah tanah surga kedua awalnya kosong. Namun, seorang pria tampan sedang duduk di singgah sana di sini. Pria ini memberikan kesan seorang pengembara yang riang. Seluruh tubuhnya memancarkan kebanggaan yang tak terlukiskan. Dia jelas sedang duduk di sana, tapi sepertinya dia akan terbang ke awan pada saat berikutnya. Dia ingin bersaing dengan langit, membuat orang mengaguminya. Raja di langit, tak perlu dikatakan lagi, ini adalah patung Raja Iblis Elanggurun. Komandan kecil, bagaimana kamu menemukan inti Raja Iblis di surga kedua? Coba dan lihat apakah Anda dapat menemukannya di sini. Muyu terbang dan mendarat di samping singgah sana. Saat itu, dia ingat bahwa inti Batin Raja Iblis Keraputi ditemukan di suatu tempat di atas tahta. Sebuah susunan cerdik telah dipasang di sana untuk menyembunyikan inti Batin Raja Iblis. Namun, komandan kecil menggelengkan kepalanya dan berkata, seharusnya tidak ada jeli kacang di sini. Bau jeli berbeda dari roh iblis. Namun, meskipun ada, aku tidak akan dapat menemukannya. Itu terlalu bau di sini. Ini akan membuat hidungku bau. Muyu menyentuh tahta bangsawan yang terbuat dari batu giyok merah dan menilai pria tampan di depannya. Harus dikatakan bahwa Raja Iblis terlihat berbeda dari anggota ras iblis lainnya. Mereka tampak tidak berbeda dengan orang yang berkultifasi mandiri pada umumnya, tetapi jauh lebih mendominasi daripada orang yang berkultifasi mandiri biasa. Memikirkan tentang Raja Iblis Keraputi, meskipun orang ini sangat tidak tahu malu, dia memang kuat dan mendominasi. Dia memberi kesan kepada orang-orang bahwa dia mengesankan tanpa merasa marah. Raja Iblis Elanggurun di depannya tidak kalah dengan Raja Iblis Keraputi dalam hal temperamen. Eh, bukankah ini kristal darah? Tatapan Muyu tertuju pada Leontin di dada Raja Iblis Elanggurun. Itu adalah pagoda kristal darah berwarna merah darah. Itu persis sama dengan kristal darah di tangan pria berjubah kuning itu. Namun, ukurannya lebih kecil dan tampak lebih indah. Kristal darah adalah barang yang sangat langka. Jika Muyu mendapatkan kristal darah sebelumnya, dia pasti sudah menjarah semua roh iblis di kolam penyegel iblis. Dia bahkan tidak perlu menunggu pria berpakaian kuning itu turun tangan. Muyu memikirkan manfaat kristal darah dan mengulurkan tangan untuk melepaskannya dari leher Raja Iblis Elanggurun. Namun, pada saat itu, Raja Iblis Elanggurun, yang awalnya hanya berupa patung, tiba-tiba mengulurkan tangan dan meraih pergelangan tangan Muyu. Pada saat yang sama, Raja Iblis Elanggurun menoleh untuk melihat Muyu. Lampu merah menyala di matanya saat dia berkata dengan dingin, kamu berani berperilaku kejam di wilayahku. Fcek Ibumu, dia zombie. Komandan kecil, yang berada di bahu Muyu, sangat ketakutan hingga seluruh rambut di tubuhnya berdiri. 405. Lampu merah di mata Desert Eagle seperti penusuk tajam yang menembus mata Muyu, menyebabkan pikirannya bergetar. Dia menyerang tanpa ragu-ragu dengan sado klone swat di tangannya, menebas Desert Eagle. Desert Eagle mengangkat tangannya untuk memblokir, dan energi spiritual yang kuat menyebar. Muyu melepaskan diri dari kekangan Desert Eagle, dan dengan beberapa kilatan, dia menjauh dari Desert Eagle. Manusia rendahan, beraninya kamu menantang martabatku di sini. Desert Eagle berdiri dari singgah sananya, dan aura raja yang memandang rendah dunia menyebar, menyelimuti semua patung. Kemudian, patung-patung itu berderit dan bergerak. Kenapa kamu begitu lemah? Tidak, kamu bukan Desert Eagle yang asli. Muyu menggoyangkan pergelangan tangannya. Jika itu benar-benar Desert Eagle, dengan budidaya Muyu saat ini, dia tidak akan bisa membebaskan diri. Belum lagi, Muyu telah mengambil kesempatan untuk merebut kristal darah. Desert Eagle menatap kristal darah di tangan Muyu dengan ekspresi dingin. Beraninya kau merebut milikku. Aku akan membunuhmu tanpa ampun. Dia mengarahkan jarinya ke langit, dan lampu merah membubung ke langit, memasuki bagian atas gua. Kemudian, seluruh gua disinai lampu merah. Lampu merah darah tampak sangat jahat, dan semua patung menjadi hidup. Aku tahu dari mana bau busuk ini berasal. Di lapisan kedua istana langit dan bumi, terdapat aura abu-abu yang membuat patung-patung itu menjadi hidup. Mirip dengan bau busuk ini. Suai kecil menjulurkan kepalanya dari pakaian Muyu dan bergumam pelan. Tidak apa-apa. Bahkan jika kita menghadapi inti Raja Iblis sekarang, kita masih bisa bertarung, kata Muyu. Kembali ke lapisan kedua istana surga, dia hanya berada di tahap jiwa baru lahir, dan sangat sulit baginya untuk menangani sisa kesadaran dari inti batin Raja Iblis Keraputi. Tapi sekarang Muyu berada di tahap keluar tubuh, dia tidak lagi takut pada apapun. Namun, yang membuat Muyu merasa aneh adalah patung-patung ini tidak memiliki niat untuk menyerang Muyu. Mereka hanya berdiri di sana dan berteriak dengan liar, seolah-olah sedang melantunkan sesuatu. Suku kata mereka sangat rapi dan teratur, bergema di dalam gua besar, menyebabkan gelombang udara aneh beriak di udara. Gelombang udara terjalin di udara dan menyerap semua cahaya merah darah. Kemudian, gelombang udara ini secara bertahap membentuk cincin dengan pola kompleks dan misterius di tengahnya. Kemudian, peti mati kuno perlahan melayang keluar dari tengah gelombang udara. Ada ukiran rumit di peti mati, dan ada beberapa langgurun ganas yang melebarkan sayapnya. Mereka persis sama dengan Desert Eagles yang terlihat di gerbang kota. Gelombang cahaya merah iblis menyelimuti peti mati itu, dan sepertinya ada semacam suara pelan yang datang dari peti mati itu. Kedengarannya seperti nafas ringan, dan sangat menakutkan. Apa-apaan ini? Apakah Demon Monarch Desert Hawk tersegel di peti mati ini? Muyu mengerutkan kening. Namun, ini tidak mungkin karena Raja Iblis disegel oleh ras manusia. Mustahil bagi ras manusia untuk menyegel Raja Iblis di istana bawah tanah Ras Iblis. Jika tidak, bukankah Ras Iblis akan dengan mudah menemukan Raja Iblis? Lalu, apa yang ada di dalam peti mati itu? Muyu melihat sekeliling dan menyadari bahwa ada banyak lorong di gua yang mengjulang tinggi, tapi dia tidak tahu ke mana tujuannya. Bagian-bagian ini sedikit bergetar, seolah-olah ada sesuatu yang akan segera keluar. Bahkan jalur masuknya Muyu pun sama. Jeritan tajam tiba-tiba terdengar dari berbagai lorong, dan terdengar juga suara kepakan sayap. Kemudian, bayangan yang tak terhitung jumlahnya keluar. Setelah diperiksa lebih dekat, ini sebenarnya adalah jiwa dari binatang Iblis Elanggurun. Sekitar beberapa ratus jiwa binatang Iblis Elanggurun secara bertahap berkumpul di udara, membentuk Elanggurun yang sangat besar. Desert Eagle ini perkasa dan mendominasi. Meski hanya berupa jiwa, ia memiliki kekuatan yang menggetarkan jiwa. Ia menengadah ke langit dan memekik. Teriakan elang berubah menjadi sambaran petir berwarna merah, menyambar dinding batu di atas gua. Dinding batu bergemuruh lalu terbelah ke kiri dan kanan, menampakkan langit berwarna merah darah. Elanggurun raksasa terbang melintasi langit dari waktu ke waktu sebelum berubah menjadi bayangan dan melesat ke kota. Itu adalah patung relief Desert Eagle yang telah melebarkan sayapnya dan membubung tinggi di atas gerbang kota. Patung relief jiwa Gurun Elang dan binatang Iblis Elanggurun menyatu dengan sempurna. Seluruh Desert Eagle memiliki aura spiritual tambahan, dan warna tubuhnya mulai berubah. Aura mengerikan yang bisa menghancurkan langit dan bumi keluar dari tubuhnya. Itu sebenarnya sebanding dengan kultifator Body Fusion Stage. Sial, bahkan seekor burung pun memiliki budidaya seorang kultifator tahap penggabungan tubuh. Bagaimana aku bisa bermain dengan ini? Muyu memandangi Desert Eagle besar yang mengjulang tinggi di langit dengan rasa takut di dalam hatinya. Bulu emas yang anggun tumbuh di bagian atas kepala Elanggurun, dan seluruh tubuhnya ditutupi cahaya coklat. Itu benar-benar berbeda dengan patung relief tak bernyawa di gerbang kota. Sayapnya lebarnya lebih dari 10 meter, dan bulunya sekeras besi. Mereka berkedip-kedip dengan cahaya merah, dan sepasang cakar tajam berwarna hitam pekat memancarkan aura pembunuh yang dingin. Seolah-olah itu adalah senjata ilahi yang tak terkalahkan, memaksa orang untuk menghindarinya. Pelayan iblis pendamping pantom Gair Falcon. Itu benar-benar di sini. Suara terkejut tiba-tiba datang dari lorong 20 meter di atas Muyu. Di peron di depan lorong berdiri sekelompok orang dari Stargate. Yang memimpin mereka adalah Tian Busi. Tian Busi dan yang lainnya juga memperhatikan Muyu. Namun, ketika mereka melihat bahwa budidaya Muyu hanya pada tahap keluar tubuh, mereka mendengus menghina dan memusatkan seluruh perhatian mereka pada Elanggurun yang terbang mengelilingi peti mati di langit. Jelas sekali, Desert Eagle di langit lebih penting bagi mereka. Pelayan iblis pendamping pantom Gair Falcon. Tian Busi, apakah mereka datang untuk Desert Eagle ini? Muyu dengan hati-hati mundur ke pintu masuk lorong. Setiap orang dari Stargate memiliki kultivasi yang lebih tinggi darinya. Mereka bisa membunuhnya dalam hitungan menit, jadi dia harus berhati-hati. Hamba iblis pendamping pantom Gair Falcon, Muyu merasa seperti dia pernah mendengarnya di suatu tempat sebelumnya. Dia tiba-tiba teringat bahwa ketika dia berada di Gunung Luoshen, gurunya Feng Haochen selalu memberitahu mereka banyak hal menarik tentang dunia budidaya. Ia teringat gurunya pernah berkata bahwa burung yang terbang tercepat di dunia adalah Elanggurun. Raja Elanggurun disebut Gair Falcon. Secepat angin dan secepat kilat. Hingga saat ini, tidak ada yang bisa melampaui kecepatannya. Mungkinkah Raja Pelayan Iblis Elanggurun adalah Gair Falcon? Jadi ukiran di gerbang tadi adalah tubuh Gos Falcon. Saya salah menilai. Semuanya, berhati-hatilah. Kecepatannya adalah yang kedua setelah Raja Pelayan Iblis Elanggurun. Kita harus menangkapnya. Hanya dengan menangkapnya kita dapat menemukan segel Raja Pelayan Iblis Elanggurun. Tian Busi memerintahkan bawahannya. Ya, Tuan Muda, Tian Jian Cheng dan yang lainnya berkata dengan hormat. Namun, suara sumbang tiba-tiba terdengar dari platform batu di lorong lain. Kau ingin menyentuh elang hantu Raja Hamba Iblis kita? Enam pelayan iblis berdiri di platform batu di depan lorong, dengan dingin menatap orang-orang dari Stargate. Pemimpinnya adalah Pangeran Iblis yang mereka temui di Desa Delapan Rumput. Dikatakan bahwa dia adalah keturunan Raja Pelayan Iblis Naga Hijau, Long Xingyun. Long Xingyun telah menembus tahap pemutusan roh. Di belakangnya ada dua tetua berambut putih dengan kekuatan tak terduga. Mereka berdiri di sana dengan tenang, seperti dua gunung yang sunyi, menekan hati setiap orang. Para pegawai negeri iblis lainnya berada di tahap pemutusan roh, dan aura mereka tidak biasa. Aku tahu itu tidak masuk akal jika kalian para pelayan iblis tidak muncul dalam situasi ini. Tatapan Muyu menyapu lorong-lorong lainnya. Dia merasa seharusnya ada satu orang yang hilang. Pria misterius berjubah kuning yang muncul entah dari mana dan menyapu semua roh iblis pasti ada di tempat lain. Para pegawai negeri iblis dan orang-orang dari gerbang bintang saling berpandangan di udara, menciptakan percikan api permusuhan. Kedua tetua dari pelayan iblis juga berada di tahap sintesis bentuk. Aura mereka tidak kalah dengan Tian Jian Cheng dan Tian Jian Cheng. Ribuan tahun yang lalu, sepuluh raja hamba setan agung dari hamba setan memerintah wilayah mereka sendiri. Sama seperti delapan gerbang, mereka bersatu tetapi tidak saling mengganggu. Setiap raja hamba iblis memiliki kota rajanya masing-masing. Jika para pegawai negeri iblis dari para pegawai negeri iblis lainnya ingin memasuki kota raja yang lain, mereka harus mendapatkan izin terlebih dahulu. Para pelayan iblis ini pada dasarnya adalah bawahan dari pelayan iblis Raja Naga Hijau. Oleh karena itu, mereka tidak dapat memasuki kota raja-raja hamba iblis gurun elang melalui formasi mayat yin. Kecuali jika mereka memiliki token milik raja hamba iblis gurun elang seperti yang dimiliki pria berjubah kuning itu. Kupikir kalian para pelayan iblis tidak berani keluar. Tian Buwai sedikit mengernyit ketika dia melihat para pegawai negeri iblis. Namun, ekspresinya tidak berubah. Dia masih selembut biasanya. Orang-orang lain dari Stargate tidak terlihat baik. Mereka telah kehilangan setengah dari pasukan mereka di formasi yin kors. Ini adalah wilayah para hamba iblis. Jika mereka benar-benar bertarung dengan para pelayan iblis sekarang, situasinya tidak akan optimis. Namun, ada enam orang dari Stargate, termasuk Zhou Jinglin. Mereka masih bisa bertarung. Long Xingyun masih sombong. Dia mencibir, Tian Buwai, beraninya kamu menyentuh barang-barang para pelayan iblis. Kamu meminta kematian. Long Xingyun dan yang lainnya telah lama tiba di hutan gurun. Mereka mencari serven iblis pendamping Desert Eagle, Ghost Falcon. Namun, karena token Raja Iblis Elanggurun telah hilang selama ribuan tahun, mereka tidak dapat langsung memasuki kota kerajaan Elanggurun. Ketika orang-orang dari Stargate menemukan tempat ini, mereka bersembunyi dan menunggu kesempatan untuk menyerang. Pada akhirnya, bahkan orang-orang dari Stargate pun tidak berdaya. Pada akhirnya, seorang pria misterius berbaju kuninglah yang merawat mereka. Haha, apakah Anda Ghost Falcons dari ras iblis? Mengapa Anda tidak mencoba mengendalikan Ghost Falcon ini dan melihat apakah ia akan mendengarkan perintah Anda? Tian Buwai menunggu tersenyum. Long Xingyun menyingkirkan kesombongannya dan memasang wajah muram. Ghost Falcon adalah pelayan Raja Iblis Elanggurun, Hai Dongqing. Itu adalah iblis yang sangat kuat dengan kecepatan tercepat di dunia, kedua setelah Hai Dongqing. Karena itu, ia hanya akan mendengarkan perintah Raja Iblis Elanggurun. Setelah Raja Iblis Elanggurun disegel ribuan tahun yang lalu, jiwa iblisnya diekstraksi oleh orang-orang Raja Iblis Elanggurun dengan menggunakan metode khusus agar dapat hidup dan menunggu Raja Iblis Elanggurun kembali. Jelasnya, jika tidak ada keadaan khusus, Ghost Falcon tidak akan diizinkan melakukan resusitasi saat ini. Apakah Ghost Falcon mendengarkan kita atau tidak, itu bukanlah sesuatu yang bisa disentuh oleh kalian manusia kotor. Long Xingyun mencibir. Ketika kedua kelompok orang itu saling bertengkar, mereka tidak peduli dengan tahap keluar tubuh Muyu yang berada di sudut. Muyu tidak punya niat untuk ikut campur. Kultivasinya saat ini tidak ada apa-apanya di depan kedua kelompok orang ini, jadi tidak mungkin dia bisa bersaing dengan mereka untuk hal apapun. Tak perlu dikatakan lagi, gerbang bintang dan ras iblis akan segera bertempur sengit. Bagi Muyu, tidak peduli siapa yang menang atau kalah. Lagipula itu tidak ada hubungannya dengan dia. Dia hanya ingin melihat apakah dia bisa memanfaatkan situasi ini dan membuat masalah bagi orang-orang ini. Patung Raja Iblis Elanggurun yang berdiri di depan singgah sana tiba-tiba meraung ke langit. Ia melompat tinggi dan mendarat di belakang gos falcon yang terbang di langit. Patung Raja Iblis Elanggurun tidak mempedulikan orang lain, termasuk ras iblis yang dipimpin oleh Long Sinyun. Dia adalah satu-satunya orang di gua yang menatap Muyu, seolah dia ingin menguliti Muyu hidup-hidup. Manusia kotor, serahkan Elanggurun yang indah. Kata Patung Raja Iblis Elanggurun dengan marah. Kata-katanya bergema di dalam gua untuk waktu yang lama, menarik perhatian semua orang. Apa, Elanggurun yang indah bersama anak ini? Long Sinyun akhirnya menatap Muyu, matanya dipenuhi dengan niat membunuh yang tak ada habisnya. Surga Buwai dan yang lainnya juga terkejut. Mereka sama sekali tidak mengetahui hal ini. Semua orang di gua memusatkan perhatian pada Muyu. Mereka semua melepaskan tekanan pada Muyu tanpa menahan diri. Semua orang di sini memiliki tingkat kultivasi yang lebih tinggi daripada Muyu, belum lagi banyak dari mereka yang berada di tahap sintesis bentuk. Bahkan ada seekor burung di tahap sintesis bentuk yang sedang mengamatinya dengan penuh rasa iri. Kenapa kalian semua menatapku? Saya di sini hanya untuk menjadi pengamat. Muyu merasakan hawa dingin di punggungnya. Dia menyadari bahwa dia telah menjadi sasaran kritik publik lagi. 406 Semua orang di dalam gua sedang melihat tahap keluar tubuh Muyu. Entah mereka berasal dari klan Yao atau gerbang bintang, mereka semua menginginkan elang gurun indah dari Muyu. Namun, Muyu tidak tahu apa itu elang gurun yang indah. Yang dia lakukan hanyalah menarik elang gurun indah dari lehernya saat dia bertarung dengan patung itu. Sepertinya barang ini sangat berharga. Jika tidak, apakah mereka berasal dari klan Yao atau gerbang bintang, mereka semua pasti ingin membunuh Muyu ketika mendengar tentang elang gurun yang indah. Muyu tidak mengatakan sepatah katapun. Dia segera berlari ke terowongan di belakangnya. Begitu banyak orang menginginkan elang gurun yang indah. Jelas sekali bahwa barang ini sangat berharga. Meskipun dia tidak tahu untuk apa elang gurun indah itu, Muyu tidak ingin melihatnya jatuh ke tangan kedua belah pihak. Namun, Ghost Falcons memekik di udara. Kemudian, pintu batu tiba-tiba jatuh dari atas semua terowongan, menghalangi mereka sepenuhnya. Muyu menggunakan seluruh kekuatannya untuk menabrak pintu batu, tetapi pintu itu tidak bergerak sama sekali. Sudah berakhir, rute pelariannya terputus. Nak, serahkan elang gurun yang indah dan aku akan membiarkan mayatmu tetap utuh. Long Sinyun menatap Muyu dari atas. Matanya penuh dengan niat membunuh. Master Body Fusion Stage di belakangnya sudah menyerang Muyu. Namun, Tian Jiancheng mendengus dan memblokir serangan tersebut. Tian Buwai tersenyum. Long Sinyun, dari mana Anda mendapatkan kepercayaan diri untuk mengancam kami manusia yang berkultivasi sendiri? Rekan kultivator, jangan khawatir. Selama aku di sini, klan Yao tidak akan melukai sehelai pun rambut di kepalamu. Suara Tian Buwai sangat lembut. Dibandingkan dengan ancaman Long Sinyun, kata-katanya jauh lebih menyenangkan. Tidak peduli siapa orangnya, ketika mereka melihat wajah yang begitu baik, mau tak mau mereka merasakan rasa kedekatan. Jika Muyu tidak tahu bahwa orang ini jahat dan munafik, dan jika dia tidak mencoba yang terbaik untuk membunuh Ayah Deadwood, dia mungkin memilih untuk percaya bahwa surga tidak menunggu. Benar-benar, tampaknya Stargate bertekad melawan kami para shifter. Long Sinyun berkata dengan dingin. Tian Buwai tertawa, kami manusia tidak pernah berteman dengan kalian para iblis. Istana tiga kali lipat tidak akan mengizinkan Raja Iblis Keraputi kedua muncul. Oleh karena itu, kalian para iblis harus menyerah pada ide ini secepat mungkin. Hari ini, saya pasti akan melindungi umat manusia kita. Aku tidak akan memberimu kesempatan untuk membunuh. Setelah mengatakan itu, Tian Buwai menoleh ke Muyu dan bertanya, saya yakin rekan Tau ini memiliki ide yang sama dengan saya. Kita semua adalah manusia, jadi secara alami kita memiliki musuh yang sama melawan klan iblis, bukan? Oh iya, bolehkah saya tahu nama Anda, rekan Daois? Jika itu adalah penggarap lain, mereka akan bergegas ke Gerbang Bintang dengan rasa terima kasih dan meminta perlindungan Gerbang Bintang ketika mereka melihat Tuan Muda Gerbang Bintang bersikap begitu sopan. Sayangnya, orang ini adalah Muyu, orang yang hanya ingin menghancurkan Gerbang Bintang. Namaku iya, aku bukan siapa-siapa. Muyu sudah menggunakan begitu banyak nama palsu sehingga dia tidak mau repot-repot mencari nama lain. Dia mencibir di dalam hatinya. Tak perlu dikatakan lagi, dia tahu bahwa jika dia pergi bersama orang-orang di Gerbang Bintang dengan Roh Langgurun yang berlama-lama, saat dia mencapai tempat sepi, Gerbang Bintang mungkin akan membunuhnya. Karena rekan Daois tidak ingin menyebutkan namamu, aku akan menghormati pilihanmu. Namun, rekan Daois bisa datang ke sisiku. Gerbang Bintang akan melindungi Anda dengan segala cara. Kata Tian Buwai. Muyu menyembunyikan kebenciannya dengan baik. Sebelum dia memiliki kekuatan absolut, dia tidak akan mengungkapkan niat membunuhnya kepada Tian Buwai. Anda ingin saya meminta bantuan Tian Buwai? Bermimpilah. Karena kalian semua sangat menginginkan Roh Berlama-lama Langgurun, aku ingin tahu apakah ada yang bisa menjelaskan apa itu. Muyu telah menyingkirkan Roh Berlama-lama Langgurun. Dia tidak cukup bodoh untuk mengeluarkannya untuk dipamerkan. Namun, dia benar-benar tidak tahu apa itu Desert Eagle Lingering Spirit sehingga kedua belah pihak sangat menghargainya. Rekan Daoist, kamu sebenarnya tidak tahu apa itu Roh Berlama-lama Langgurun. Tian Buwai terkejut. Semua orang di sini ada di sini untuk Roh Berlama-lama Langgurun dan Roh Berlama-lama Langgurun tetapi satu-satunya orang yang mendapatkan Roh Berlama-lama Langgurun tidak tahu apa itu. Huff, datanglah ke kota kerajaan Desert Eagle tanpa mengetahui apapun. Saya pikir Anda harus bertanya kepada Raja Neraka. Bunuh bocah nakal ini untukku dan dapatkan Roh Berlama-lama Langgurun. Long Sing Yun tidak ingin membuang-buang nafasnya. Meskipun dia sombong dan kalah dari Simen Wuji karena kecerobohannya, jelas bahwa pilihan terbaik adalah menyerang secara langsung. Bagaimanapun, Muyu adalah manusia. Jika klan Yao menginginkan Roh Berlama-lama Langgurun, mereka hanya bisa melakukannya dengan paksa. Kedua tetua tahap integrasi tubuh di belakangnya bergegas menuju Muyu. Namun, Tian Jiancheng dan kultifator tahap integrasi tubuh lainnya, Tian Zhengye, telah bergegas menuju para tetua tahap integrasi tubuh dari klan Yao. Yang lainnya, termasuk Zhou Jinglin dari Sekte Jimat, juga melompat ke udara. Harta ajaib di tangan mereka melesat dan bersinar terang. Energi spiritual memancar ke segala arah dan mengguncang seluruh gua. Gua karas ini tingginya beberapa ratus meter. Pertempuran antara klan iblis dan anggota Sekte Bintang Surgawi terjadi di udara dari waktu ke waktu. Kekuatan spiritual yang kejam secara langsung menghancurkan beberapa patung menjadi beberapa bagian. Asap dan debu beterbangan di udara, dan kerikil terus berjatuhan. Anehnya, bahkan para penggarap tahap integrasi tubuh tidak dapat meninggalkan bekas yang dalam di dinding gua. Seluruh gua itu sangat kokoh. Tidak ada tanda-tanda akan runtuh. Istana bawah tanah Raja Iblis Elanggurun memang luar biasa. Tian Buwai dan Long Xingyun tidak bergerak. Mereka hanya berdiri di sana dan saling memperhatikan. Pada saat yang sama, mereka mengunci Muyu di tahap keluar tubuh. Di mata mereka, Muyu hanyalah seekor domba yang menunggu untuk disembeli. Pihak manapun yang menang, domba ini akan menjadi milik mereka. Muyu menempel di dekat dinding. Dia perlu menemukan celah di dinding. Jika keadaan memburuk, dia akan bergabung dengan Muling dan bergegas keluar melalui celah itu. Seperti yang dia lakukan di istana bawah tanah di surga kedua. Namun, dia terkejut saat mengetahui bahwa tembok di sini jauh lebih kokoh daripada istana bawah tanah yang rusak di surga kedua. Dia tidak dapat menemukan satu celah pun di dinding. Gos Falcon di udara tidak ikut bertempur. Di bawah komando patung Raja Iblis Elanggurun, ia mengepakkan sayapnya yang besar dan bergegas menuju Muyu. Resusitasi Gos Falcon tidak seharusnya terjadi saat ini. Namun, Muyu telah mengambil Elanggurun indah dari patung Ger Falcon. Patung aneh itu tidak sekuat Muyu. Oleh karena itu, ia tidak punya pilihan selain memanggil Gos Falcon untuk menghadapi Muyu. Patung itu tidak menunjukkan keintiman apapun dengan Long Sing Yun dan yang lainnya. Tugasnya hanya melindungi Elanggurun yang indah. Setan lain tidak berbeda dengan manusia di matanya. Gos Falcon datang dengan momentum besar. Kecepatannya luar biasa cepat. Dalam sekejap mata, cakar tajamnya sudah menyambar Muyu. Muyu mengertakkan gigi. Dia tahu bahwa dia harus bergantung pada Muling untuk menghindari serangan fatal ini. Namun, bukanlah pilihan bijak untuk menunjukkan kemampuannya mengendalikan kayu di depan banyak orang. Terlebih lagi, pedang Muling tidak menumbuhkan tanaman yang tak terkalahkan. Akan sulit untuk melarikan diri dengan pedang Muling. Gos Falcon terlalu cepat. Bahkan Tian Buwai dan Long Sing Yun tidak bisa menghentikannya. Namun, meski mereka bisa menghentikannya, mereka mungkin tidak akan melakukannya. Selama Muyu meninggal, Elanggurun yang indah tidak akan berlarian lagi. Saat Muyu hendak bergabung dengan Muling, pintu batu di belakangnya tiba-tiba meledak. Bayangan kuning tiba-tiba muncul di depan Muyu. Itu adalah pria misterius berpakaian kuning. Pria berpakaian kuning itu memandang ke arah Gos Falcon dan hanya mendengus pelan. Dia langsung melayangkan pukulan. Energi roh kuning dengan kekuatan untuk menghancurkan langit dan bumi menghantam cakar tajam Gos Falcon. Gos Falcon menjerit dan terbang keluar, terjatuh dengan keras di sisi lain dinding batu. Astaga, Minion itu kuat sekali. Suai kecil berkata dengan ketakutan sambil menarik pakaian Muyu. Dia hanya mengumpat pada Minion. Dia tidak menyangka Minion akan mengirim Gos Falcon terbang dengan satu pukulan. Muyu juga kaget. Dia tidak mengetahui kultivasi sebenarnya pria berpakaian kuning itu. Bahkan di Dimensi Lingpul, pria berpakaian kuning dengan mudah menjatuhkan Muyu tanpa mengungkapkan budidaya aslinya. Gos Falcon adalah binatang iblis tahap integrasi tubuh. Karena itu dikirim terbang oleh pria berpakaian kuning dengan satu pukulan, itu berarti budidaya pria berpakaian kuning setidaknya berada pada tahap integrasi tubuh. Ikuti jalan itu dan tinggalkan tempat ini, kata pria berpakaian kuning itu dengan dingin. Muyu mengambil dua langkah menuju lorong dan berhenti. Dia bertanya, Siapa kamu? Mengapa kamu membantuku? Untuk beberapa alasan, Muyu merasa pria berpakaian kuning itu familiar. Namun, dia juga merasa dirinya orang asing. Dengan budidaya pria berjubah kuning, tidak berlebihan baginya untuk mengambil semua roh iblis di kolam penyegel iblis. Namun, dia tidak hanya meninggalkan sebagian untuk Muyu, dia bahkan membantu Muyu di saat kritis. Apa tujuan pria berjubah kuning itu melakukan ini? Ambil elang gurun yang indah dan tinggalkan tempat ini. Jangan terlibat dalam masalah ini. Itu tidak akan ada gunanya bagimu. Pria berpakaian kuning itu tidak menjawab pertanyaan Muyu secara langsung. Sebaliknya, dia berbalik dan berjalan menuju tahta. Muyu menatap punggung pria berpakaian kuning itu. Setelah ragu-ragu sejenak, dia berjalan menuju lorong. Dia tidak bisa tinggal lama di sini. Ada begitu banyak orang yang mengincarnya. Karena pria berpakaian kuning telah menciptakan kesempatan baginya untuk melarikan diri, dia tidak perlu tinggal. Ketika Long Sing Yun dan Tian Bu Wai melihat pria berpakaian kuning itu, mereka berdua mengerutkan kening. Baru saja, orang misterius inilah yang telah membuka gerbang kerajaan elang gurun dengan tanda raja iblis elang gurun, kristal darah. Sekarang, orang ini tiba-tiba muncul di sini dan bahkan menyelamatkan orang yang memiliki kristal darah. Siapa orang ini? Serahkan elang gurun yang indah. Jika tidak, jangan pernah berpikir untuk pergi. Long Sing Yun menebaskan pedang panjangnya ke arah Muyu. Budidaya tahap jiwa terputusnya menyelimuti Anda. Muyu mengelak dan menghindari pedang Long Sing Yun. Tian Bu Wai juga diam-diam mendekati Muyu. Dia terbang menuju Muyu. Dia ingin mengambil elang gurun yang indah juga. Namun, pria berpakaian kuning itu hanya mendengus. Aura yang kuat menyebar dan mendorong Long Sing Yun dan Tian Bu Wai mundur. Pada saat yang sama, dia berdiri di samping singgah sana yang terbuat dari batu giyok merah dan menatap peti mati di udara. Sejak peti mati itu muncul, sepertinya tidak ada yang peduli dengan apa yang ada di dalamnya. Perhatian semua orang tertuju pada Ghost Falcon. Mereka mengabaikan benda kuno tersebut. Peti mati itu lebarnya sekitar 2 meter. Selain ukiran Desert Eagle, tidak ada hal lain yang menonjol. Ia bahkan tidak memancarkan aura apapun. Segera setelah itu, pria berpakaian kuning itu menembakkan kekuatan roh kuning tirani dari tangannya, langsung membungkus peti mati itu. Kemudian, peti mati itu tiba-tiba bergetar hebat. Guncangannya begitu dahsyat hingga seolah-olah sebuah batu berat tiba-tiba menghantam dada semua orang, menyebabkan pikiran mereka bergetar. Para iblis dan orang-orang gerbang bintang yang berada di tengah pertempuran sengit mau tidak mau berhenti. Mereka memandang peti mati di udara dengan kaget. Mereka tidak tahu apa yang sedang terjadi. Dong. 407. Gemetarnya peti mati menarik perhatian semua orang. Mereka tidak mengerti apa yang sedang terjadi. Namun, Ghost Falcon tiba-tiba memekik, lalu berubah menjadi bayangan dan bergegas menuju peti mati, seolah ingin melindungi peti mati tersebut. Namun, pria berbaju kuning hanya melambaikan tangannya dan Ghost Falcon terlempar lagi. Patung Desert Eagle di belakang Ghost Falcon sangat marah. Dia berteriak, jangan lakukan ini. Tidak sabar. Pria berbaju kuning itu menoleh dan memandangi patung Elanggurun. Dia tidak melakukan apapun, tapi patung itu langsung terkoyak dan berubah menjadi kerikil. Kekuatan yang sangat menakutkan. Meskipun patung Raja Daemon Elanggurun menjadi hidup karena teknik iblis yang aneh, patung itu masih memiliki kekuatan seorang kultifator tahap keluar tubuh. Siapa sangka benda itu akan hancur berkeping-keping hanya dengan sekali pandang dari pria berjubah kuning itu. Semua orang saling memandang. Entah itu klan monster atau tetua gerbang bintang, mereka semua terkejut. Tidak sulit bagi mereka untuk memecahkan patung panggung keluar tubuh, tetapi ini adalah pertama kalinya mereka melihat metode seperti pria berbaju kuning yang dapat memecahkan patung secara diam-diam tanpa fluktuasi kis spiritual. Kis spiritual kuning melilit peti mati, dan peti mati itu bergetar hebat lagi. Seolah-olah sebuah palu berat telah menghantam hati semua orang. Peti mati itu bergetar perlahan, dan kemudian retakan muncul dari tengahnya. Aura berat keluar dari celah itu. Semua orang merasa seolah-olah kesadaran mereka akan meninggalkan tubuh mereka, seolah-olah ada sesuatu yang mencabik-cabik tubuh mereka. Semua orang buru-buru menahan nafas dan menenangkan pikiran mereka, dengan paksa menekan perasaan aneh di tubuh mereka. Pada saat yang sama, mereka melihat peti mati itu dengan heran. Mereka tidak mengerti mengapa peti mati yang tampak biasa ini memiliki kontras yang sangat besar. Keempat sisi peti mati tiba-tiba terbuka seperti bunga, memperlihatkan peti mati batu yang tebal dan kokoh. Permukaan peti mati batu ini sangat kasar, dan tidak ada yang menarik perhatiannya. Namun, di mata semua orang, itu seperti gunung yang tinggi. Aura di sekitarnya menjadi semakin berat, dan daya isap yang kuat datang dari tanah. Semua orang merasa seolah-olah mereka sedang membawa gunung di punggung mereka, dan bahkan terbang pun sedikit sulit. Di seluruh gua, apakah itu empat tetua tahap sintesis bentuk atau orang lain dari tahap pemutusan roh, mereka semua merasakan ketegangan dan tidak bisa menggerakkan tubuh mereka. Namun, Muyu adalah satu-satunya yang tidak terluka. Aura yang berat sepertinya tidak berpengaruh sama sekali padanya. Selain dia, ada juga pria misterius berbaju kuning. Apa sebenarnya yang ada di dalam sarkofagus ini? Muyu juga bisa merasakan tekanan yang berat, tetapi ketika tekanan itu mengalir di sekelilingnya, tekanan itu sepertinya mengalir menjauh darinya seperti cabang. Itu tidak membuatnya merasa terbebani. Ayo mendekat dan melihat, saran suai kecil. Muyu melompat tinggi ke udara dan mendarat di platform batu yang paling dekat dengan sarkofagus, dengan cermat memeriksa seluruh sarkofagus. Namun, sarkofagus itu masih tetap tidak mencolok seperti biasanya. Tidak ada pola tambahan apapun di atasnya, juga tidak ada pola atau dekorasi apapun. Itu hanya sepotong batu kasar. Pria berjubah kuning itu melayang dan berdiri di atas sarkofagus. Dia menoleh ke Muyu dan berkata dengan acuh-ta'acuh, tinggalkan tempat ini. Tujuan pria berjubah kuning itu berbeda dari yang lain. Ras iblis dan orang-orang gerbang bintang datang ke sini untuk Gosvalkon, untuk sarkofagus aneh ini. Muyu mengerutkan kening. Dia melirik orang-orang ras iblis dan gerbang bintang yang ditekan oleh aura berat. Pada saat ini, Tian Busi juga memasang ekspresi tegang. Namun, perisai bintang surgawi muncul di sekelilingnya, melindungi seluruh rakyatnya. Aura yang berat tidak membuat mereka kehilangan kemampuan bergerak. Dia tahu bahwa meskipun dia bergegas, dia tidak akan bisa membunuh Tian Busi dengan kekuatan tahap keluar tubuhnya. Dengan begitu banyak kultifator tahap sintesis bentuk dan tahap pemutusan roh di sekitarnya, Muyu tidak akan memiliki kesempatan untuk bergerak. Dia tidak ragu-ragu lagi. Dia menghentakkan kakinya dan terbang menuju puncak gua. Berhenti. Tinggalkan Desert Eagle Linglong. Long Sinyun mengertakan gigi dan ingin terbang, tapi dia hanya terbang beberapa meter sebelum jatuh. Tekanan yang berat membuat mereka sangat sulit untuk terbang. Muyu terbang ke puncak gua. Dia terkejut menemukan dirinya berada di kota yang asing. Kota ini jelas merupakan kerajaan pasir elang dan tidak ada bedanya dengan kota manusia. Ada jalan, halaman, dan toko. Namun, saat ini, seluruh kota sunyi senyap, dan rumah-rumahnya bobrok. Kadang-kadang, terlihat beberapa pohon tua yang layu tumbang dengan lemah. Ribuan tahun telah menghancurkan seluruh kota. Kemakmuran di masa lalu sudah tidak ada lagi. Bagian atas gua bawah tanah terletak di sebuah alun-alun di tengah kota kerajaan Desert Eagle. Alun-alun ini seperti altar pengorbanan. Karakter ras iblis yang kuno dan sulit dipahami terukir di atasnya. Di samping altar pengorbanan ada patung Ghost Falcon yang bersemangat tinggi. Ia akan melebarkan sayapnya dan terbang. Di belakang Ghost Falcon adalah Raja Iblis Desert Eagle yang tampan, Ger Falcon. Tak jauh dari situ, ada tembok bobrok yang menyerupai istana. Itu seperti sebuah istana di antara manusia. Bisa dibayangkan betapa megah dan megahnya di masa lalu. Sayangnya, yang tersisa hanyalah pecahan batu bata dan ubin. Itu meninggalkan bayangan yang membuat orang menghela nafas di masa lalu. Jelas sekali bahwa Raja Iblis Elanggurun tidak tinggal di istana bawah tanah. Dia tinggal di istana ini. Istana bawah tanah mungkin merupakan semacam area terlarang bagi ras iblis. Rius berjubah kuning itu menginjak sarkofagus dan terbang keluar gua. Kemudian, dia menembakkan kekuatan spiritual berwarna kuning dari tangannya dan langsung menutupi celah di altar. Tiba-tiba terdengar suara gemuruh yang keras dari dalam tanah. Sebuah lempengan batu perlahan bergerak dari bawah altar dan menutup kembali pintu masuk gua bawah tanah. Dia melirikmu yudhan berkata, Jika kamu tidak ingin ras iblis dan gerbang bintang menimbulkan masalah bagimu, segera tinggalkan kota kerajaan Elanggurun. Mereka akan segera keluar dari istana Raja Iblis Elanggurun. Pintu masuk ke terowongan bawah tanah ras iblis yang mirip labirin berada di istana di kejauhan. Muyu memandang pria berbaju kuning itu dengan rasa ingin tahu. Pria berbaju kuning sedang berdiri di atas peti mati batu. Dia memindahkan seluruh peti batu itu seolah ingin mengambilnya. Muyu merasa peti batu aneh ini pasti memiliki arti bagi ras iblis. Namun, Long Sinyun, Tian Buci, dan yang lainnya salah menilai. Itu tidak masuk akal. Apa isi peti mati batu ini? Muyu bertanya. Pria berbaju kuning tidak menjawabnya. Dia berbalik dan berjalan menuju gerbang kota-kota kerajaan Desert Eagle. Muyu menatap pria berpunggung kuning itu. Tingkat kultivasi pria ini jauh lebih tinggi daripada miliknya. Muyu tidak bisa menghentikan pria berbaju kuning hanya dengan kekuatannya, jadi dia tidak berpikir untuk menghentikannya. Kemudian, seolah memikirkan sesuatu, dia berteriak pada pria berbaju kuning, Hey! Kenapa kamu tidak menangkap Ghost Falcon itu? Ras iblis dan gerbang bintang sangat menginginkannya. Itu pasti sangat berharga. Dengan budidaya Muyu, mustahil baginya untuk menjinakkan Ghost Falcon. Namun, dia tidak ingin Ghost Falcon jatuh ke tangan ras iblis atau gerbang bintang. Menurut Long Sing Yun, Ghost Falcon adalah kunci untuk menemukan di mana Raja Iblis Gurun Elang disegel. Raja Iblis Elang Gurun bisa melepaskan diri dari segelnya, tapi tidak bisa jatuh ke tangan gerbang bintang. Sebagai perbandingan, dia ingin Ghost Falcon ditangkap oleh pria misterius berbaju kuning ini sehingga dia bisa merusak rencana Starget. pria berbaju kuning sepertinya tidak tertarik sama sekali dengan Ghost Falcon. Dia ada di sini untuk peti mati batu. Mungkin dia sedang mencari sesuatu di istana bawah tanah tadi. Suara pria berbaju kuning datang dari jauh. Tanpa Elang Gurun yang indah, tidak ada yang bisa menangkap Elang Hantu. Muyu tercengang. Elang Gurun yang indah. Apakah yang dia maksud adalah pagoda indah yang dia dapatkan dari patung Raja Iblis Elang Gurun? Dia buru-buru mengeluarkan pagoda harta karun linglong dan dengan cermat memeriksa pagoda yang hanya seukuran jari telunjuk ini. Segera, matanya melebar karena melalui jendela kecil pagoda, dia terkejut menemukan miniatur Ghost Falcon tergeletak di tanah, auranya putus asa dan lesu. Ini adalah versi miniatur dari Ghost Falcon Raksasa. Hah, kapan burung besar ini masuk ke dalam pagoda? Xiao Suai menjulurkan kepalanya karena terkejut. Muyu juga terkejut. Dia mendekatkan kakinya ke matanya dan ingin melihat lebih dekat pada Ghost Falcon. Namun, Ghost Falcon menjerit pelan dan menatap mata Muyu dengan provokatif. Namun, itu terhalang oleh jendela kecil. Tidak heran Long Sing Yun dan Tian Buki menunjukkan niat membunuh ketika mereka mendengar bahwa elang gurun yang indah ada bersamanya. Ternyata elang gurun yang indah adalah sarang dari Ghost Falcon. Siapa sangka saat ras iblis dan gerbang bintang saling bertarung, Muyu akan menjadi pihak ketiga yang diuntungkan. Dia akan bisa mendapatkan apa yang mereka perjuangkan. Namun, ada masalah baru. Dia tidak tahu apa-apa tentang Ghost Falcon. Dia tidak tahu bagaimana cara menjinakkan burung ganas ini. Dia juga tidak tahu bagaimana menggunakannya untuk menemukan segel raja iblis Desert Eagle. Apakah kamu sama sekali tidak tertarik dengan Ghost Falcon? Muyu mengangkat kepalanya untuk melihat orang berpakaian kuning itu. Namun, orang berpakaian kuning itu sudah menghilang. Muyu ingat apa yang dikatakan orang berpakaian kuning itu. Tian Buki dan yang lainnya kemungkinan besar sedang berusaha mencari jalan keluar dari bawah tanah. Dia tidak bisa tinggal lama di sini. Yang terbaik adalah pergi secepat mungkin. Dia segera bergegas keluar dari gerbang kota. Dia bergegas keluar dari gerbang dan kembali ke Yin Kors Arai. Saat ini, masih banyak mayat Yin di tanah. Mereka tidak tahu harus berbuat apa. Jelas bahwa Muyu telah memindahkan inti Arai. Tidak ada seorang pun yang memerintahkan mereka. Muyu kembali ke penampilan Feng Mu dan mengeluarkan kristal inti Arai. Selama dia memiliki kristal inti susunan ini, dia bisa mengendalikan mayat Yin ini kapan saja. Untung dia memindahkannya. Dengan berpikir, semua mayat Yin mulai bergerak lagi. Dia berlari ke lubang besar yang dibuat oleh Tuan Lu. Kemudian dia secara pribadi mendorong mayat Yin menjauh. Akhirnya dia menemukan Tuan Lu yang terbaring di dasar lubang. Tuan Lu takut pada mayat Yin, jadi dia tidak berani bergerak dalam waktu lama. Dia takut mayat Yin akan mencabik-cabiknya. Ketika Muyu mendorong mayat Yin menjauh, Tuan Lu terkejut. Dia berdiri dan dengan cemas bertanya, Feng Mu, kamu baik-baik saja. Saya baru saja melihat Anda ditenggelamkan oleh mayat Yin. Saya pikir kamu sudah mati. Kamu bukan mayat Yin, kan? Tuan Lu dengan waspada memandang Muyu. Dia ingin melihat apakah Muyu kehilangan sepotong daging atau sepotong kulit. Sangat disayangkan Muyu sama sekali tidak terluka, hanya wajahnya yang tertutup tanah. Muyu dengan cepat mengarang cerita, Tuan Lu, saya baik-baik saja. Mayat Yin itu baru saja menyeretku ke bawah dan ingin membunuhku. Tapi kemudian saya melihat seorang pria misterius berpakaian kuning. Aku tidak tahu kenapa dia tidak membunuhku. Sebaliknya dia menyuruhku untuk menghentikan orang-orang dari gerbang bintang dan binatang iblis memasuki kota Raja Elang Pasir. Saya mengikuti instruksinya dan mengutak-atik beberapa mekanisme. Lalu dia membiarkanku pergi. Tuan Lu dengan curiga memandang Muyu. Dia tidak mempercayai kata-kata Muyu, tetapi setelah dia memastikan bahwa Muyu tidak terluka, dia menghela nafas lega dan membawanya keluar dari lubang. Muyu menunjuk ke gerbang kota Raja Elang Pasir dan berkata, saat ini orang-orang dari gerbang bintang dan binatang iblis akan keluar. Pria misterius berpakaian kuning itu menyuruh kita untuk segera meninggalkan tempat ini. Dia ingin menggunakan mayat Yin Arai untuk menghadapi orang-orang dari gerbang bintang dan binatang iblis. Kota Raja Elang Pasir telah membuka celah. Ukiran elang di gerbang kota telah menghilang, jadi lebih meyakinkan. Ketika Tuan Lu mendengar bahwa Arai Mayat Yin akan diaktifkan kembali, wajahnya menjadi pucat. Arai Mayat Yin yang tidak bisa dibunuh telah meninggalkan kesan mendalam padanya. Dia segera berkata, kalau begitu, ayo cepat tinggalkan tempat ini. Ketika Anda kembali, Anda harus menceritakan kepada saya semua yang terjadi dalam bencana ini. Anda tidak dapat melewatkan satu hal pun. Mu Yu dengan cepat berjanji. Dia diam-diam mengendalikan Mayat Yin. Mayat Yin ini mulai bergerak dan tubuh mereka mulai melepaskan niat membunuh. Tuan Lu juga memperhatikan perubahan pada Mayat Yin. Dia takut mereka akan menyerangnya lagi, jadi dia segera membawa Mu Yu kembali ke penghalang. 408. Ada orang-orang dari gerbang bintang yang menunggu di luar Arai Mayat Yin, tetapi ketika Mu Yu keluar, dia menemukan bahwa semua orang dari gerbang bintang telah terbunuh. Tuan Lu masih terkejut. Merupakan masalah besar bahwa orang-orang di Stargate meninggal dengan tidak bersalah. Mu Yu tidak terkejut. Di antara orang-orang ini, kultifasi tertinggi berada pada tahap pemutusan roh. Entah itu klan monster atau pria berpakaian kuning, mereka bisa saja membunuh orang-orang ini untuk menyelamatkan masalah. Untuk menghindari kecurigaan, Tuan Lu buru-buru membawa Mu Yu keluar dari hutan gurun. Sepanjang jalan, Mu Yu mencoba yang terbaik untuk mengarang segala macam alasan aneh untuk menyembunyikan apa yang terjadi di istana bawah tanah. Berkali-kali dia mengabaikannya begitu saja. Pada akhirnya, ia malah mengatakan bahwa pria misterius itu telah membuatnya kehilangan ingatan. Untungnya, Guru Lu dengan jujur percaya bahwa beruntung bisa lolos dari kematian. Selain itu, Yin Kors Are memang meninggalkan bayangan besar pada dirinya, jadi dia tidak curiga apapun. Namun di tengah jalan, Tuan Lu tiba-tiba menepuk kepalanya dan berkata dengan serius, tidak, saya lupa satu hal. Mu Yu senang alasannya efektif ketika Tuan Lu melontarkan kalimat seperti itu. Dia mengira Tuan Lu mencurigai sesuatu. Apa yang kau lupakan? Mu Yu tidak ingin membuat alasan lagi. Sangat melelahkan untuk mengisi segala macam celah saat berbohong. Tuan Lu mendengus keras. Aku seharusnya menunggu bajingan Zhou Jinglin itu keluar dan membiarkan dia melihat bahwa kamu masih hidup. Dengan cara ini, kita dapat membuktikan bahwa murid-murid tahap pendirian yayasan dari Sekte Matrix lebih baik daripada murid-murid dari Sekte Jimat. Bajingan itu begitu kejam dan tanpa ampun bahkan dia membunuh walinya sendiri. Dia sungguh tidak masuk akal. Jika dia melihat kamu masih hidup, dia pasti akan diam di depanku di masa depan. murid-murid Sekte Matrix kami lebih rendah dari mereka selama ini. Tidak mudah bagi kita untuk mengangkat kepala kita tinggi-tinggi di hadapan mereka. Ya Tuhan, kenapa masih ingin pamer saat ini? Mu Yu tidak tahu apakah harus tertawa atau menangis. Dia segera berkata, Tuan Lu, ayo cepat pergi. Anda lupa bahwa masih ada kakak senior jenius yang misterius di Sekte Arai. Anda harus memusatkan perhatian Anda padanya. Setelah mengatakan ini, Mu Yu dengan malu mengingat bahwa dia tampaknya adalah kakak senior jenius yang misterius itu. Tuan Lu mengelus jenggotnya dan mengangguk. Kamu benar. Aku harus segera kembali ke Sekte Arai dan mengundang anak pemalu itu keluar. Saat ini, Talisman Grandmaster menjadi semakin sombong. Dia bahkan telah mengikuti jejak Stargate. Di sisi lain, fraksi Arai kami semakin buruk. Saat ini, dia masih menyembunyikan kekuatannya. Sungguh menyebalkan. Apakah kamu pikir aku akan menyakitinya? Mendesah. Tapi meski aku marah, jika dia benar-benar bisa berdiri, aku pasti akan melatihnya bagaimanapun caranya. Semakin banyak guru Lu berbicara, dia menjadi semakin tertekan. Untuk menemukan murid jenius misterius ini, dia bisa dikatakan telah bersusah payah. Yang paling tidak dimiliki oleh fraksi Arai saat ini adalah murid Siantian. Tidak mudah bagi seorang murid Zontian untuk muncul yang mampu memecahkan tablet Arai dan memiliki potensi untuk menjadi murid Siantian. Namun jenius misterius ini tidak menghargai kesempatan ini, menyebabkan guru Lu hampir mencabut janggutnya. Jika dia tahu bahwa Feng Mu adalah jenius misterius yang dia cari, mungkin dia tidak akan terlalu tertekan. Mu Yu menggosok hidungnya, melihat penampilan guru Lu yang mendesah, dia merasa sedikit menyesal. Sejujurnya, guru Lu adalah seorang penatua yang sangat bertanggung jawab. Ketika dia melakukan sesuatu, dia akan selalu berbicara tentang perkembangan fraksi Arai. Dia juga sangat baik kepada murid-murid Zontian, tidak seperti Zhou Jinglin dari talismen Grandmaster yang Arai Guardiannya menghancurkan dirinya sendiri untuk melarikan diri. Namun, bahkan Master Lu tidak dapat menghentikan kemunduran fraksi Arai, karena Master Sekte dari fraksi Arai bukanlah dia. Fraksi Arai memiliki total sembilan belas master, termasuk Master Lu. Nama Master Sekte adalah Suge Xiaosheng. Mu Yu belum pernah melihatnya sebelumnya. Seorang Master Arai Shiantian biasanya memiliki banyak pekerjaan yang harus dilakukan. Banyak Sekte atau kota akan mengirimkan Master Arai Shiantian ketika mereka membutuhkan formasi Arai yang besar, sehingga mereka sering tidak terlihat. Biasanya, murid Zontian paling sering melihat guru Lu, jadi mereka semua sangat menghormatinya. Selain Master Lu, Mu Yu juga melihat Master Arai Shiantian lainnya. Namanya Si Tuyang Tian, dan wajahnya selalu masam, seolah-olah seseorang berhutang 250 batu roh padanya. Dia juga bertanggung jawab untuk mengajar para murid Julmination. Dibandingkan dengan guru Lu, yang memiliki rasa tanggung jawab yang kuat, semua orang tidak menyukai kelas Si Tuyang Tian. Mu Yu juga memiliki kesan buruk terhadap Talisman Grandmaster setelah melihat Zhou Jinglin dengan kejam membunuh Arai Guardian. Karena dia datang ke fraksi Arai untuk mempelajari teknik Arai, dan Grandmaster Talisman menekan fraksi Arai, maka bisa dimengerti jika dia bisa membantu fraksi Arai mengalahkan Grandmaster Talisman. Setengah tahun kemudian, kompetisi Arai Talisman akan diadakan. Mu Yu memang mempertimbangkan untuk membantu fraksi Arai menang. Setelah Mu Yu kembali ke fraksi Arai, semuanya berjalan seperti biasa. Dia terlalu malas untuk peduli apakah gerbang bintang dan ras monster telah berhasil keluar dari Arai mayat Yin. Setelah Arai Core Crystal meninggalkan Yin Course Arai, ia tidak bisa lagi mengendalikan Yin Course. Namun, itu setara dengan kehilangan kendali atas mayat Yin. Mu Yu tidak tahu apa yang akan terjadi, tapi itu pasti tidak baik. Kali ini, perjalanan Raja Iblis Elanggurun untuk keluar dari barisan telah berakhir. Satu-satunya keuntungan Mu Yu adalah Ghost Falcon yang diperebutkan oleh Monster Race dan Stargate. Yang membuat Mu Yu tidak berdaya adalah Ghost Falcon tidak mendengarkan perintahnya sama sekali. Setiap kali ia melihatnya, ia akan mematuknya dengan agresif. Mu Yu tidak tahu bagaimana menggunakan Elanggurun yang indah untuk mengendalikan Ghost Falcon. Namun, Ghost Falcon sepertinya tidak bisa keluar setelah memasuki Exquisite Desert Eagle. Menurutmu mengapa burung kecil ini harus lari ke pagoda merah kecil? Bukankah lebih baik tinggal di istana bawah tanah? Suai kecil berulang kali mencoba berkomunikasi dengan Ghost Falcon, tetapi ia tidak menghargai usahanya. Itu bodoh. Dragon Finn mengayunkan ekornya. Mu Yu merasa bahwa Ghost Falcon mungkin baru saja dibangkitkan dan perlu pulih di Desert Eagle yang indah. Di sisi lain, Elanggurun yang indah lebih seperti sangkar. Tanpa kunci untuk membuka sangkar, tidak ada jalan keluar. Kecuali Mu Yu menemukan kunci untuk membuka sangkar, dia tidak akan bisa mengendalikan Ghost Falcon. Meskipun dia tidak bisa mengendalikan Ghost Falcon, dia mampu menghancurkan rencana Stargate. Ini merupakan hal yang sangat memuaskan. Setelah kembali ke fraksi Array, Mu Yu terus membenamkan dirinya dalam mempelajari formasi Array. Dia perlu mempelajari formasi Suan yang ditinggalkan oleh Deadwood Daddy. Namun, formasi Suan ini masih terlalu mendalam baginya. Ada banyak hal yang dia tidak mengerti. Oleh karena itu, dia telah mempelajari teknik susunan yang lebih mendalam di pavilion Array selama beberapa waktu. Pavilion Array adalah dasar dari fraksi Array. Ada banyak teknik susunan yang mendalam dan rumit yang khusus untuk dipelajari oleh para murid fraksi Array. Banyak sekte dengan latar belakang kaya memiliki pavilion kitab suci sendiri. Di dalamnya, ada berbagai macam buku tentang teknik budidaya dan pil. Ini semua dicatat oleh senior sekte untuk junior. Pavilion Array mirip dengan pavilion kitab suci dari sekte lain. Satu-satunya perbedaan adalah tidak ada buku di Array pavilion. Sebaliknya, sudah ada teknik susunan yang telah diatur sebelumnya. Ini adalah metode pengajaran yang sangat cerdik dari fraksi Array. Ia menggunakan susunan spasial yang kuat dan susunan ilusi untuk menampilkan efek dan karakteristik dari setiap teknik susunan serta metode pengaturannya dalam kenyataan. Ketika seseorang ingin mempelajari teknik susunan, mereka tidak perlu memegang buku tebal dan merenungkannya. Mereka tidak perlu memikirkan poin-poin penting dari teknik susunan. Di dalam pavilion Array, formasi Array apapun yang Anda inginkan akan ditampilkan kepada Anda, memungkinkan Anda membenamkan diri dalam mempelajari semua jenis formasi Array. Teknik susunan di pavilion Array dibagi menjadi teknik Array Haltian, teknik Array Zongtian, teknik Array Siantian, dan teknik terlarang tingkat lanjut. Sebagai murid Zongtian, Muyu paling banyak bisa mempelajari teknik Array Zongtian. Teknik Array Siantian dan teknik terlarang tingkat lanjut tidak diizinkan masuk. Teknik terlarang tingkat lanjut dikatakan sebagai teknik susunan yang sangat jahat dan kejam. Mereka mirip dengan Array Mayat Yin, Array Pembunuh, dan Array Peledakan Diri. Hal itu akan menimbulkan konsekuensi yang mengerikan. Oleh karena itu, selain Master Array Siantian, tidak ada orang lain yang dapat melakukan kontak dengan teknik terlarang tingkat lanjut. Muyu berjalan ke pavilion Array. Teknik Array Zongtian berada di lantai dua pavilion Array. Apa yang muncul di depan matanya adalah Liontin Giyok yang tak terhitung jumlahnya melayang di udara. Setiap Liontin Giyok berisi teknik susunan, dan setidaknya ada puluhan ribu Liontin Giyok di sini. Ini berarti ada puluhan ribu teknik susunan yang berbeda. Benar-benar mengejutkan. Saat ini, ada selusin murid Zongtian yang duduk di tanah di pavilion Array. Saat mempelajari teknik susunan, seseorang hanya perlu menggambar sebuah rune dengan tangan mereka dan kemudian menyentuhkannya ke Liontin Batu Giyok. Kemudian, kesadaran mereka akan memasuki teknik susunan yang tersegel di dalam Liontin Giyok. Setiap teknik susunan diciptakan oleh seorang spesialis. Ada juga gambar yang ditinggalkan oleh instruktur. Mereka berdedikasi untuk menjelaskan poin-poin penting dari teknik susunan. Itu seperti kelas satu lawan satu. Metode pembelajaran teknik susunan ini menghemat banyak waktu pengajaran. Lagi pula, setiap Master Array Siantian sangat sibuk. Tidak mungkin mereka mengajar secara langsung setiap hari. Selain itu, Master Array Siantian juga perlu berkultivasi sendiri. Menggunakan teknik susunan untuk meninggalkan gambar instruktur dapat menutupi kurangnya waktu mengajar. Semua orang bisa datang ke Array Pavilion untuk belajar kapan saja. Formasi gambar ini sama dengan yang ditinggalkan oleh Deadwood Daddy. Muyu sudah datang ke Array Pavilion berkali-kali. Beberapa kali pertama dia datang, dia mempelajari semua jenis teknik Array Siantian. Dia menyadari bahwa mempelajari teknik Array Siantian tidak sesulit yang dia bayangkan. Sebenarnya itu sangat sederhana. Dia bisa mempelajari banyak teknik Array Siantian sekaligus. Dia sering menggunakan Liontin Giok. Murid Siantian lainnya memerlukan beberapa hari untuk sepenuhnya menguasai teknik susunan. Namun dia biasanya hanya membutuhkan 2 hingga 4 jam untuk belajar. Tujuan Muyu datang ke Pavilion Array kali ini adalah untuk mempelajari teknik Array Gaib. Alasan utama dia ingin mempelajari teknik Array ini adalah karena dia telah menemukan metode untuk menyusun Array Fiksasi Jiwa yang dicatat oleh Ayah Deadwood di Array Mendalam. Teknik susunan ini diciptakan oleh Deadwood Daddy sendiri. Ini melibatkan banyak pengetahuan tentang teknik Array. Di antaranya, ada beberapa ukiran rune yang menurut Deadwood Daddy mirip dengan teknik Array Gaib. Deadwood Daddy awalnya meneliti Sol Ancoring Array untuk Miao Yu Yan, tapi dia tidak menyangka hal itu akan secara tidak sengaja menyelamatkan jiwanya sendiri. Prioritas Miao Yu saat ini adalah mempelajari cara mengatur Sol Ancoring Array. Hanya dengan begitu dia bisa memastikan bahwa jiwa Deadwood Daddy yang rusak tidak akan dirugikan. Teknik suan Array sangat mendalam. Ketika Deadwood Daddy mencatat teknik susunan dasar, dia hanya membacanya sekilas karena menurutnya itu hanya permainan anak-anak dan tidak layak untuk disebutkan. Tapi ada banyak permainan anak-anak yang Miao Yu tidak mengerti. Jadi dia hanya bisa datang ke sini dan memulai dari permainan anak-anak. Rune itu melingkari tangan Miao Yu. Kesadaran Miao telah memasuki Leontine Giok. Kemudian sosok ramah Tuan Lu muncul di depan Mu Yu. Dia mulai berbicara tanpa henti tentang sejarah menyedihkan dari Sekte Array. Dia berbicara sekitar setengah jam. Harus dikatakan bahwa Tuan Lu telah berusaha keras untuk menemukan Mu Yu, si Genius Misterius. Dia sebenarnya telah menanamkan lebih dari 10.000 Leontine Batu Giok dengan pidatonya yang penuh semangat. Sekte Array kami selalu lebih kuat daripada Sekte Jimat. Tapi sekarang, Sekte Jimat telah melampaui kami dan dengan ceroboh mempermalukan murid-murid kami. Seorang pejuang bisa dibunuh tapi tidak bisa dihina. Murid-murid Sekte Array kami harus berdiri dan melindungi martabat Sekte Array. Jadi saya berharap anak yang rendah hati dapat berdiri dengan berani dan memberitahu Sekte Jimat bahwa Sekte Array kita tidak kalah dengan mereka sama sekali. Tuan Lu mengayunkan tinjunya dengan wajah tegas dan kemudian perlahan menghilang. Kemudian, gambaran Master Hati Biru secara bertahap muncul dan mulai berbicara tentang teknik Array Gaib. Mu Yu menggelengkan kepalanya tanpa daya. Teknik Array Gaib ini awalnya diciptakan oleh Master Blue Heart. Untuk membuat Mu Yu berdiri dan mengakui identitasnya sebagai seorang jenius, Master Lu telah dengan paksa mengubah pidato pembukaan semua teknik Array Surga di pavilion Array. Dia berencana menggunakan metode, menggunakan akal dan menggunakan emosi untuk menggerakkan si jenius misterius. Untuk mempelajari Array Fixasi Jiwa, Mu Yu telah belajar secara otodidak tidak kurang dari 20 teknik dasar Array Surga. Artinya, dia telah mendengar pidato pembukaan ini tidak kurang dari 20 kali. Pertama kali dia mendengarnya, dia tercengang. Kali kedua dia mendengarnya, dia sedikit terharu. Dia tahu bahwa Tuan Lu telah menghabiskan banyak upaya untuk memodifikasi semua Leontine Diok. Dia telah melakukan banyak upaya. Kelima kalinya dia mendengarnya, dia sedikit kesal. Pada kali ke-20 dia mendengarnya, dia sudah sangat kesal. Dia bahkan ingin mencekik Tuan Lu sampai mati. Mungkin Tuan Lu berencana untuk mengganggu jenius misterius ini sampai mati dan membuatnya dengan patuh berdiri. Kalau tidak, dia harus mendengarkan pidatonya setiap kali dia mempelajari teknik aray. Ini akan sangat menjengkelkan. Astaga, Tuan Lu benar-benar tidak akan menyerah sampai dia mencapai tujuannya. Muyu kesal dengan gambaran Tuan Lu. Dia mengomel beberapa patah kata, tapi tidak ada yang bisa dia lakukan. Teknik aray gaib adalah sejenis aray ilusi. Di dalam aray, seseorang dapat menggunakan pola aray untuk membuat sesuatu menjadi tidak terlihat, termasuk tubuhnya sendiri. Tingkat tembus pandang tertentu bergantung pada orangnya. Beberapa orang tidak memahami poin-poin penting saat menggunakan teknik susunan ini, sehingga tidak sepenuhnya terlihat. Umumnya, pemula akan bisa mengaburkan diri mereka sendiri. Ketika Muyu menggunakan teknik susunan ini untuk pertama kalinya, dia menemukan bahwa hanya tangan kirinya yang tidak tersembunyi di cermin. Itu tampak seperti tangan patah yang melayang di udara. Cukup menakutkan. Di bulan ini, Muyu telah mempelajari teknik aray surga yang tak terhitung jumlahnya. Namun, meskipun dia telah mempelajari begitu banyak teknik aray surga, dia masih belum bisa memahami aray fiksasi jiwa di aray mendalam. Aray mendalam hanya mencatat beberapa teknik aray dasar. Kebanyakan darinya adalah teknik aray yang mendalam. Semakin banyak teknik aray yang dipelajari Muyu, semakin dia memahami betapa dalamnya aray mendalam ini. Dia menemukan lebih dari 100 pola susunan dalam anotasi Deadwood Daddy tentang aray fiksasi jiwa. Dia buta terhadap teknik susunan ini. Kemudian dia menyadari bahwa teknik susunan ini termasuk dalam teknik aray siantian. Teknik aray siantian berada di lantai 3. Muyu tidak bisa memasuki lantai 3. Jadi jika dia ingin mempelajari teknik aray siantian, dia harus menjadi murid siantian. 409. Suasana di fraksi aray menjadi sangat menindas akhir-akhir ini. Karena sekte jimat tampaknya telah naik ke gerbang bintang, penindasan terhadap fraksi aray menjadi semakin parah. Karena banyak bisnis yang diambil alih oleh sekte talismen, master aray siantian dari fraksi aray telah meninggalkan fraksi aray dan pergi ke berbagai sekte besar di tiga benua untuk memulihkan kerugian mereka. Tidak hanya master aray siantian, bahkan master aray zongtian harus pergi ke sekte kecil lainnya untuk memverifikasi identitas mereka guna menghindari lebih banyak kerugian. Master aray siantian dan master aray zongtian telah mengambil banyak murid zongtian dan hautian. Untuk sesaat, fraksi aray tampak sedikit kosong. Namun, kabar buruk terus datang kembali. Sekte talismen sudah mulai merambah pelanggan fraksi aray. Fraksi aray tidak siap. Muyu tentu saja tidak bisa mengungkapkan identitasnya dengan mudah. Setelah tinggal di fraksi aray selama dua bulan, dia memahami bahwa murid zongtian dan master aray siantian memiliki akses ke rahasia inti fraksi aray. Oleh karena itu, identitas setiap murid zongtian harus bersih. Mereka tidak peduli dengan murid zongtian karena mereka tidak dianggap sebagai murid inti. Oleh karena itu, Muyu berhasil menyelinap masuk. Namun, jika seorang murid zongtian tidak dapat menemukan identitas yang nyata dan dapat diandalkan, bahkan jika Muyu mengungkapkan identitasnya, dia akan tetap diperlakukan sebagai pengkhianat. Untuk berjaga-jaga, dia harus memalsukan identitas yang bisa dianggap asli. Dia tentu saja tidak bisa melakukannya sendiri. Oleh karena itu, dia berencana untuk meminta bantuan Kailai dan melihat apakah dia bisa menyamar sebagai sepupu jauh Kailai. Kailai adalah seorang jenius dari Pil Coldron Sek dan dapat dianggap sebagai orang dengan identitas yang bersih. Karena dia murid baru, tidak ada yang memperhatikannya. Muyu dengan lancar meninggalkan fraksi aray tanpa ada yang menyadarinya. Membuat identitas palsu bukanlah hal yang mudah karena harus mampu bertahan dalam penyelidikan. Muyu diam-diam kembali ke sekte Pil Coldron dan menemukan Kailai yang diam-diam sedang minum di hutan. Kemudian, keduanya meninggalkan Pil Coldron Sek dan berhenti di tempat terpencil. Kailai, kamu benar-benar tidak punya bebek panggang lagi. Xiao Suai mendengus dan menatap Kailai dengan curiga. Sepanjang jalan, dia meminta makanan pada Kailai. Bir dan bebek panggang selalu menjadi favorit Kailai. Baiklah, aku akan memberikan semuanya padamu. Dengan lambayan tangannya, Kailai melemparkan dua bebek panggang yang berharga itu kesuai kecil. Dia kemudian menoleh ke Muyu dan bertanya dengan cemas, apakah kamu baik-baik saja? Muyu tersenyum dan berkata, apa yang bisa terjadi? Kemana saja kamu selama ini? Saya pikir Anda telah mengambil tindakan terlalu keras dan pergi ke sekte langit berbintang untuk membunuh Tian Buer. Kailai menepuk bahu Muyu. Kematian pohon mati merupakan pukulan besar bagi Muyu. Dia tahu itu. Dia khawatir Muyu akan dibutakan oleh kebencian dan melakukan sesuatu yang akan menyebabkan kematiannya. Jangan khawatir, saya tidak akan mencari Tian Bu sampai saya benar-benar yakin. Mata Muyu bersinar dengan niat membunuh yang tak ada habisnya, tapi dia segera menyembunyikannya. Dia pernah melihat Tian Bu tunggu sekali, tapi dia tidak punya kesempatan untuk membalas dendam. Dia menduga formasi mayat Yin tidak bisa membunuh Tian Bu tunggu. Di masa lalu, Tian Bu White tidak membunuh Muyu karena dia ingin membiarkan Muyu merasakan sakitnya kehilangan orang yang dicintainya. Dia telah menunggu Muyu secara pribadi datang kepadanya untuk membalas dendam. Dia tahu bahwa Muyu pasti akan datang. Sebagai tuan muda gerbang bintang, Tian Bu White dikenal sebagai seorang jenius sekali dalam satu abad. Dia tumbuh di bawah lingkaran cahaya yang tak terhitung jumlahnya. Dia sama sekali tidak peduli dengan murid dewa sejati. Seorang murid dewa sejati hanya akan menjadi batu loncatan dalam perjalanannya. Muyu hanyalah makhluk abadi ekstrim ke-80, sedangkan dia adalah makhluk abadi ekstrim ke-50 detik. Tujuannya adalah berada di sembilan besar, bukan seseorang yang berperingkat lebih rendah darinya. Kailai menghela nafas lega. Dia sudah tahu kenapa Muyu datang. Dia berkata, Anda ingin saya membantu Anda membentuk identitas yang tahan terhadap pengawasan. Itu bukan masalah. Sekolah Pilkauldron kami adalah keluarga besar. Seberapa sulitkah memalsukan identitas palsu? Beri aku tiga hari. Kata, kami, dari Kailai menghangatkan hati Muyu. Sejak kematian kumu, dia tidak lagi menganggap dirinya sebagai anggota sekolah Pilkauldron. Namun, Kailai tetap menganggapnya sebagai miliknya. Terima kasih, kata Muyu. Kamu memperlakukanku seperti orang luar. Tidak perlu bersikap sopan. Kailai mengangkat bahu. Kemudian, dia memikirkan sesuatu dan berkata, Tian Ran datang menemuimu. Tubuh Muyu membeku. Sejak mereka berpisah di desa delapan rumput, Muyu tidak melihat Tian Ran lagi. Setelah itu, serangkaian peristiwa banyak mengubah hidup Muyu. Khususnya, penampilan Kyaosue menyentuh hatinya. Di satu sisi, dia memiliki perasaan yang tak terlukiskan terhadap Kyaosue. Di sisi lain, dia merasa berhutang budi pada Tian Ran. Setelah hening lama, dia baik-baik saja. Dia melihat tubuh Paman bela diri kumu dan menangis dengan sangat sedih. Mungkin karena Paman bela diri kumu dan ibunya, atau mungkin karena kamu. Singkatnya, dia tidak dalam kondisi yang baik ketika dia pergi, jadi saya harus mengirimnya kembali. Kailai menggelengkan kepalanya. Tian Ran adalah gadis yang sangat sederhana. Ketika dia mendengar tentang apa yang kumu lakukan untuk ibunya, dia berinisiatif untuk mengakui kumu sebagai ayah baptisnya, berharap dia bisa memberikan kompensasi kepadanya. Namun, kumu ternyata tidak memiliki kehidupan yang sempurna. Dia tidak hidup untuk dirinya sendiri dan mati di tangan penjahat. Terima kasih, Muyu mengucapkan dua kata ini lagi. Dia menemukan bahwa beberapa hal terlalu lemah untuk diungkapkan dengan dua kata ini. Dia selalu tidak bisa melindungi orang yang ingin dia lindungi. Awalnya, itu adalah tuannya, lalu Deadwood Daddy, dan kemudian Tian Ran. Dia sangat lemah sehingga dia selalu membutuhkan orang lain untuk menanggung akibat tindakannya. Deadwood Daddy mati untuknya, dan Tian Ran mengkhawatirkannya di mana-mana. Namun, dia seperti tikus, bersembunyi dari satu tempat ke tempat lain dan membentuk identitas yang konyol. Singkatnya, kamu harus berhati-hati. Aku tidak akan menanyakan kemana saja kamu akhir-akhir ini, dan aku tidak ingin tahu kenapa kamu memalsukan identitasmu. Tapi apakah itu untuk Marsial Pamankumu atau Tian Ran, kamu harus hidup dengan baik. Hanya ada harapan ketika Anda masih hidup. Jika kamu butuh bantuan, katakan saja padaku. Aku pasti akan berdiri di sisimu. Kailai menghela nafas. Dia tahu bahwa Muyu pasti merencanakan sesuatu, tetapi jika Muyu tidak ingin membicarakannya, dia juga tidak ingin bertanya. Teman-teman memang seperti ini. Mereka minum bersama dan membicarakan segala hal. Mereka menghormati privasi satu sama lain dan tidak ragu untuk saling membantu. Ada banyak hal yang hanya perlu dipahami dalam hati. Tidak perlu bertanya terlalu banyak. Muyu mengangguk. Kailai adalah teman pertama yang dia dapatkan setelah meninggalkan Pegunungan Moyun. Dia sangat senang ketika suai kecil mencuri makanan hari itu. Dia mengambil kitab suci pil yang dibuang Kailai. Jika dia tidak memiliki kitab suci pil itu, dia mungkin akan kebingungan sekarang. Dia tidak bisa mencari Cheng Yan dan yang lainnya karena Cheng Yan, sebagai kakak tertua, akan melindungi Muyu dengan cermat. Namun, Muyu tidak ingin dilindungi. Dia harus memikul tanggung jawab itu sendiri. Dia ingin membuka arai iblis penyegel surga ke-9. Ini adalah sesuatu yang benar-benar tidak bisa diizinkan oleh Cheng Yan. Kailai meninggalkan tempat ini. Dia ingin membentuk identitas Muyu yang tahan terhadap pengawasan. Saat ini, tiga hari kemudian, Kailai akan kembali lagi. Muyu pergi ke Pil City, yang paling dekat dengan Pil Kaldron Sek. Dia perlu mencari tempat tinggal selama tiga hari ke depan. Pil City adalah wilayah tambahan dari Pil Kaldron Sek. Itu adalah tempat dengan jumlah alkemis terbanyak. Itu juga merupakan tanah suci untuk pil obat. Banyak orang datang ke sini untuk membeli pil obat dari Pil Kaldron Sek. Muyu datang ke sini untuk kedua kalinya. Dia sangat kecewa. Jalan menuju balas dendam masih panjang. Musuhnya seperti gunung yang tinggi. Entah itu gerbang bintang atau istana tiga kali lipat, dia tidak bisa melawan mereka. Dia tumbuh hari demi hari, tapi musuhnya tidak berhenti. Dia tidak berani memikirkan masa depan seperti apa yang akan terjadi. Dia berjalan tanpa tujuan di jalanan kota Pil. Ketika dia melihat ke atas, dia melihat penginapan, di mana saja ada rumah. Saat pertama kali datang ke sini, dia mengalami konflik dengan si Minghui di penginapan ini. Pada saat itu, si Minghui telah merobohkan ayah kayu mati yang fana. Muyu telah memberinya pelajaran. Dia menghela nafas dan berbelok ke jalan lain. Namun, dia tidak pernah menyangka akan melihat dua sosok familiar di sini. Mengapa Luo Fei Long dan Ji Wen Kai dari fraksi arai muncul di sini? Muyu mengerutkan kening. Luo Fei Long dan Ji Wen Kai seperti api dan air di fraksi arai. Namun, saat ini, mereka saling berbisik. Sepertinya mereka sedang menyelinap. Mereka tidak memiliki ekspresi mengejek seperti di fraksi arai. Sejak kapan mereka berbaikan? Luo Fei Long dan Ji Wen Kai tidak ada di lapangan kali ini. Muyu tahu ini. Secara logika, mereka seharusnya tidak muncul di sini, sama seperti Muyu. Mereka seharusnya tetap tinggal di fraksi arai dengan patuh. Namun, pada saat ini, melihat mereka berdua berbicara dan tertawa, sulit membayangkan bahwa mereka masih menjadi musuh di fraksi arai. Muyu dengan cepat mengubah penampilannya dan diam-diam mengikuti di belakang mereka berdua. Luo Fei Long dan Ji Wen Kai berjalan ke jalan terpencil. Kemudian, melihat tidak ada orang di sekitar, mereka mengetuk pintu sebuah halaman. Segera, seseorang membuka pintu dan menyambut mereka masuk. Saat ini, Muyu memiliki banyak pengalaman dalam mengikuti orang. Mulinnya berubah menjadi akar dan membawanya ke halaman. Kemudian, dia menyelinap ke dalam ruangan yang tertutup rapat. Dia bersandar di pintu kayu dan melihat seluruh ruangan dengan jelas. Saat ini, ada empat orang di ruangan itu. Yang mengejutkan Muyu, dia mengenali tiga dari mereka. Selain Luo Fei Long dan Ji Wen Kai, orang terakhir secara mengejutkan adalah Zhou Jinglin yang kejam dan tanpa ampun dari sekte jimat. Zhou Jinglin memang telah melarikan diri dari kota kerajaan San Eagle hidup-hidup. Murid-muridmu menyapa guru, Luo Fei Long dan Ji Wen Kai bersujud dengan hormat kepada Zhou Jinglin. Menguasai, Luo Fei Long dan Ji Wen Kai berasal dari fraksi jimat. Mem, kamu boleh bangkit. Zhou Jinglin melambaikan tangannya dengan tenang dan berkata, tidak ada yang memperhatikan kamu datang ke sini, kan? Tuan, murid-murid Anda telah memastikannya sebelum datang. Tidak ada seorang pun dari fraksi Arai di kota Pil yang datang ke sini untuk kerja lapangan. Kata Luo Fei Long. Tuan, seseorang dengan potensi untuk menjadi murid siantian telah muncul di fraksi Arai. Apa yang harus kita lakukan selanjutnya? Ji Wen Kai bertanya. Tidak bisakah kamu menemukan orang itu? Zhou Jinglin bertanya. Luo Fei Long dan Ji Wen Kai bertukar pandang dan menggelengkan kepala, orang itu sangat rendah hati, dan tidak mau mengekspos dirinya sendiri. Pak Tualu telah berulang kali mengumpulkan semua murid kami untuk menemukan orang itu, tetapi orang itu tampaknya merasa was-was, dan tidak mau menonjol. Oh, sejak kapan fraksi Arai memiliki murid berbakat? Bukankah semua murid fraksi Arai berada di bawah kendalimu? Zhou Jinglin bertanya. Dua per tiga murid fraksi Arai berada di bawah kendali kita, tapi masih ada beberapa orang arogan yang tidak mau mengikuti kita. Namun, kami telah memastikan bahwa tidak ada murid di antara mereka yang memiliki kemampuan untuk memecahkan tablet Arai. Kami tahu bakat setiap murid fraksi Arai seperti punggung tangan kami. Selama ada kemungkinan mereka menjadi murid siantian, kami akan menekan mereka. Kata Ji Wen Kai. Luo Fei Long dan Ji Wen Kai sebenarnya adalah mata-mata yang dikirim oleh fraksi Jimat ke fraksi Arai, khusus untuk menekan murid-murid fraksi Arai. Tidak heran kalau murid-murid fraksi Arai telah menurun drastis. Dengan dua orang ini yang menekan mereka, akan sulit bagi murid-murid fraksi Arai untuk bangkit. 410. Kita tidak boleh membiarkan dia menjadi penguasa siantian. Meskipun penguasa siantian yang baru tidak dapat menimbulkan terlalu banyak masalah, kita tetap harus berhati-hati. Zhou Jinglin menyesap tehnya dan berkata, Ya, Luo Fei Long dan Ji Wen Kai berkata serempak. Beberapa tahun terakhir ini sangat berat bagi kalian berdua, dan kalian tidak mengecewakanku. Meskipun kalian tidak menjadi penguasa siantian, setidaknya kalian berhasil menekan semua murid surga tengah dari fraksi Arai, sehingga mustahil untuk mereka untuk bersaing dengan kita. Jika bukan karena informasi orang dalam yang diberikan oleh kalian berdua, tidak akan mudah bagi kami untuk merebut bisnis fraksi Arai. Bibir Zhou Jinglin membentuk senyuman. Senyumannya lebih jelek daripada menangis, menyebabkan Mu Yu merasa sangat tidak nyaman. Merupakan kehormatan bagi kami untuk melayani guru. Luo Fei Long dan Ji Wen Kai dengan cepat berkata, Salah, kamu melayani fraksi anjing laut. Master Sekte telah mengatakan bahwa setelah kita mengalahkan fraksi Arai, dia pasti akan memberi hadiah besar pada kalian berdua. Bahkan kalian berdua bisa mengelola fraksi Arai. Wajah Luo Fei Long dan Ji Wen Kai menunjukkan ekspresi tersanjung, dan mereka segera berlutut untuk berterima kasih padanya. Luo Fei Long dan Ji Wen Kai telah memasuki fraksi Arai sepuluh tahun yang lalu sebagai murid surga tengah. Mereka awalnya ingin menjadi Raja Siantian dan mencuri informasi inti dari fraksi Arai. Namun, dengan bakat mereka, mereka tidak cukup untuk menjadi penguasa Siantian dan malah menjadi murid surga tengah. Selama sepuluh tahun terakhir, dengan bantuan rahasia Zhou Jinglin, kekuatan mereka semakin kuat, dan mereka secara bertahap memantapkan diri mereka sebagai penguasa fraksi Arai. Mereka kemudian menekan murid-murid surga tengah lainnya dan menggelapkan sumber daya budidaya mereka, menyebabkan banyak murid surga tengah mengeluh tanpa henti. Agar tidak menimbulkan kecurigaan, keduanya berpura-pura tidak menyukai satu sama lain, bahkan diam-diam saling berkompetisi, menghasut bawahannya sendiri untuk saling bertarung. Begitu murid Central Heaven menunjukkan sedikitpun bakatnya, mereka akan bekerja sama untuk menekan mereka, memastikan bahwa mereka tidak akan pernah bisa bangkit lagi. Sebagian besar sumber daya budidaya murid surga tengah diambil oleh mereka, sehingga mustahil bagi murid surga tengah dari fraksi Arai untuk menjadi talenta yang luar biasa. Penindasan mereka tepat, dan karena bakat bawaan mereka yang tinggi, master Arai terhubung dari fraksi Arai hanya bisa menutup mata terhadap tindakan mereka. Selama kompetisi Arai Talisman setiap tahun, fraksi Arai tidak dapat mengirimkan murid Chulminishan atau Siantian yang layak. Mereka hanya bisa mengirimkan mereka berdua, dan keduanya adalah mata-mata dari Sekte Jimat untuk mewakili fraksi Arai dalam kompetisi. Hasilnya jelas sekali. Dalam beberapa tahun terakhir, Sekte Jimat bahkan mulai mengambil alih bisnis Sekte Formasi dengan bantuan mereka. Kalau tidak, bagaimana Sekte Jimat bisa mengetahui distribusi pasti bisnis Sekte Formasi. Mu Cheng Hong adalah satu-satunya murid Chonate di Sekte Arai. Dia berada di peringkat ke-70 dalam daftar abadi tertinggi dan jauh dari tandingan Sekte Jimat kami. Namun, saya benar-benar tidak bisa membiarkan Sekte Arai memiliki murid Siantian kedua. Orang seperti ini harus dibunuh saat masih dalam buayan. Mata Zhou Jinglin bersinar dengan cahaya dingin yang jahat. Dia mengeluarkan dua botol pil dan menaruhnya di atas meja. Kali ini, saya datang ke kota pil untuk membeli pil pengikat bukaan tingkat 5 untuk kalian berdua dengan harga 300 ribu batu roh. Kalian berdua harus segera meningkatkan tingkat kultivasi kalian. Begitu kalian mencapai tahap keluar tubuh, kamu akan dapat melakukan lebih banyak hal untuk Sekte Jimat. Luo Fei Long dan Ji Wen Kai dengan penuh semangat meminum pil perebutan bukaan tingkat 5. Pil perebutan bukaan dapat membantu para penggarap jiwa yang baru lahir untuk memiliki peluang lebih besar untuk menembus tahap keluar tubuh. Pil yang begitu berharga membuat hati dan pikiran mereka bergetar. Meskipun mereka biasanya menggelapkan batu roh para murid kulminasi, setiap orang hanya menerima 5 atau 6 batu roh per bulan. Bagaimana mereka bisa mengumpulkan 300 ribu batu roh untuk membeli pil yang begitu berharga? Juga, Wen Kai memenangkan kompetisi Arai Jimat tahun lalu. Tahun ini, giliran Fei Long. Saya akan memberitahu murid-murid Sekte Jimat yang berpartisipasi ketika saatnya tiba, kata Zhou Jinglin. Ya, kami mengerti, kata Luo Fei Long dan Ji Wen Kai berbarengan. Zhou Jinglin telah melakukan pekerjaan yang sempurna dalam mengirimkan mata-mata. Agar tidak menarik perhatian Sekte Jimat, dia tidak hanya meminta Luo Fei Long dan Ji Wen Kai berpura-pura menjadi musuh bebuyutan, dia juga dengan sengaja membiarkan Sekte Jimat memenangkan putaran dalam kompetisi Arai Jimat setiap tahun. Pemenangnya adalah Luo Fei Long atau Ji Wen Kai. Mereka bergiliran menang satu kali, yang setara dengan memberikan kontribusi kepada Sekte Jimat. Sekte Jimat tidak akan pernah mencurigai mereka. Adapun murid puncak lainnya dari Sekte Jimat, dengan informasi yang diberikan oleh Luo Fei Long dan Ji Wen Kai, sudah lebih dari cukup bagi Sekte Jimat untuk mengalahkan Sekte Jimat. Dapat dikatakan bahwa Sekte Jimat diam-diam memanipulasi kompetisi Arai Jimat setiap tahun. Sekte Talisman pasti akan kalah dalam dua putaran dalam kompetisi murid Chulmination. Sedangkan untuk murid Siantian, harapannya bahkan lebih kecil. Saat ini, Sekte Jimat memiliki total 57 mata-mata, termasuk kalian berdua. 16 di antaranya telah menjadi master tingkat menengah. Semakin banyak mata-mata, semakin tinggi kemungkinan bocornya informasi. Jadi, kami tidak akan mengirimkan mata-mata lagi. Kalian jaga baik-baik 55 mata-mata lainnya dan jangan biarkan mereka bertindak gegabuh. Setelah kami benar-benar berselisih dengan Sekte Jimat, inilah saatnya bagi kalian untuk memberikan kontribusi. Kata Zhou Jinglin. Apa? 57 mata-mata. Muyu benar-benar terkejut. Sekte Jimat hanya memiliki 300 lebih murid puncak. Ditambah 100 lebih Arai Master, totalnya ada 500. Dari 500 orang ini, 1 dari 10 sebenarnya adalah mata-mata dari Sekte Jimat. Konspirasi yang sangat besar, mata-mata yang tersembunyi, jika Muyu tidak menemukannya secara kebetulan, Sekte Jimat tidak akan pernah menemukannya seumur hidup mereka. Tidak heran Luo Fei Long dan Ji Wenkai tidak mau berpartisipasi dalam ujian Master Tingkat Menengah. Sebaliknya, mereka ingin terus menjadi murid Julminishan. Mereka tidak ingin memberi kesempatan pada Sekte Jimat untuk bertahan hidup. Gangren yang menempel di tulang sungguh mengerikan. Meskipun kegagalan Sekte Jimat dalam merekrut murid Siantian dalam beberapa tahun terakhir tidak ada hubungannya dengan Luo Fei Long dan Ji Wenkai, kemunduran Sekte Jimat tidak dapat dipisahkan dari mereka berdua. Bisa dibilang itu disebabkan oleh mereka berdua. Ketika Muyu tiba di Sekte Jimat, dia menemukan bahwa ada banyak hal yang tidak masuk akal tentang Sekte Jimat. Siapapun bisa menjadi murid Julminishan, dan mereka bahkan tidak memeriksa latar belakang mereka. Hal ini menyebabkan infiltrasi Luo Fei Long dan Ji Wenkai. Tentu saja, ini juga termasuk Muyu sendiri. Luo Fei Long dan Ji Wenkai menindas murid Julminishan dan memumut biaya perlindungan. Master Arai Siantian itu bahkan tidak peduli. Mereka bahkan mengizinkan Sekte Jimat mengirim 57 mata-mata. Apa sebenarnya yang dilakukan Eselon atas dari Sekte Jimat? Adapun mengapa Sekte Jimat tidak mengirim murid Siantian untuk menyusup ke Sekte Jimat, Muyu sebenarnya bisa mengerti. Pertama, sangat sulit untuk menjadi murid Siantian dari Sekte Jimat kecuali mereka mengirim murid Siantian dari Sekte Jimat. Namun, murid Siantian dari Sekte Talismen juga sangat langka. Tidak mungkin mereka mengirim mereka sebagai mata-mata. Seperti kata pepatah, seseorang tidak bisa menjebak serigala tanpa mengorbankan seorang anak. Namun, dao dari Sekte Jimat dan Sekte Jimat pada akhirnya berbeda. Orang-orang dari Sekte Jimat tahu bahwa sangat sulit bagi seseorang untuk mempelajari dao Jimat dan dao formasi pada saat yang bersamaan. Ini juga alasan mengapa Sekte Jimat dipisahkan saat itu. Jika mereka mengirim murid Siantian dari Sekte Jimat sebagai mata-mata, orang itu harus fokus mempelajari dao formasi agar tidak menimbulkan kecurigaan. Sekte Jimat dan Sekte Arai selalu meremehkan dao satu sama lain. Oleh karena itu, tidak mungkin bagi mereka untuk mengizinkan murid Siantian dari Sekte Jimat mempelajari dao dari Sekte Arai. Adapun Luo Fei Long dan Ji Wenkai, mereka hanyalah murid puncak. Baik Sekte Arai maupun Sekte Talismen tidak kekurangan murid Chulmination. Oleh karena itu, tidak masalah bagi mereka untuk mempelajari dao formasi. Tuan, kapan Sekte Jimat berencana menghancurkan Sekte Arai dalam satu pukulan? Luo Fei Long bertanya dengan cemas. Hal tersulit menjadi mata-mata adalah mereka harus selalu gelisah, takut ketahuan. Selama bertahun-tahun, mereka tidak bisa makan atau tidur dengan tenang. Begitu masalah ini terungkap, mereka berdua pasti akan mati. Jika tidak ada kecelakaan, kita harus mengambil tindakan pada kompetisi Talismen tahun ini. Pada saat itu, inilah saatnya bagi kalian untuk membuat nama untuk diri kalian sendiri. Zhou Jinglin tertawa. Tetapi Sekte Arai masih memiliki Dao Arai Surgawi yang misterius dan tak terduga. Guru, Anda harus tahu bahwa meskipun kami memenangkan satu putaran kompetisi Jimat setiap tahun dan diizinkan memasuki area terlarang dari Sekte Arai, kami masih belum melakukannya. Aku belum melihat wajah sebenarnya dari Dao Arai Surgawi. Apakah Sekte Jimat punya cara untuk menghadapi Dao Arai Surgawi? Ji Wenkai bertanya dengan cemas. Zhou Jinglin tersenyum licik. Arai Surgawi Dao, haf, sejauh yang saya tahu, dia bahkan tidak bisa sekarang. Baiklah, kembali dulu dan tunggu dengan tenang kompetisi Jimat beberapa bulan lagi. Saat itu, kalian berlima puluh tujuh akan dikenang oleh Sekte Jimat, terutama kalian berdua. Luo Fei Long dan Ji Wenkai pergi dengan penuh rasa terima kasih. Hanya Zhou Jinglin dan seorang pemuda lainnya yang tersisa di ruangan itu. Sepertinya mereka berdua masih belum tahu apa yang terjadi. Apakah mereka benar-benar mengira kami akan menerimanya? Pemuda yang selama ini diam sambil mencibir. Kami telah berinvestasi begitu banyak dalam beberapa tahun terakhir tetapi mereka masih belum menjadi murid siantian. Sungguh menyanyiakan Batu Roh Bai Liang. Batu roh yang diinvestasikan di dalamnya pasti bernilai banyak. Keuntungan yang mereka berdua peroleh untuk Sekte Jimat jauh melebihi Batu Roh yang diinvestasikan. Selain itu, ujian kemajuan Sekte Arai sama sulitnya dengan ujian kami. Kami tidak dapat membantu mereka dalam hal ini. Mereka secara alami akan tahu apakah Sekte Jimat kita akan menerimanya di masa depan. Kami masih harus mengandalkan mereka sekarang. Zhou Jinglin mengusap dagunya. Dao dari Sekte Arai dan Sekte Jimat berbeda. Untuk mendapatkan kepercayaan dari Sekte Arai, Luo Fei Long dan Ji Wenkai telah meninggalkan Talismen Dao dan beralih ke Arai Dao. Namun, Arai Dao dipandang rendah di Sekte Jimat. Pada saat mereka menyelesaikan misinya dan kembali, sudah terlambat untuk beralih ke Talismen Dao. Bagaimana Sekte Jimat bisa menerima mereka? Luo Fei Long dan Ji Wenkai tidak menyadari bahwa mereka telah ditinggalkan oleh Sekte Jimat. Mereka masih terlena dan senang bisa mengabdi pada Sekte Jimat. Terlebih lagi, meskipun Luo Fei Long dan Ji Wenkai tidak lagi ingin menjadi mata-mata, mustahil bagi mereka untuk melakukannya. Mereka telah jatuh terlalu dalam ke dalam Sekte Arai dan tidak dapat melarikan diri tanpa cedera. Tidak mungkin Sekte Jimat mengizinkan mereka kembali. Jika mereka memilih untuk mengandalkan Sekte Arai, Sekte Arai pasti tidak akan memaafkan mereka atas apa yang telah mereka lakukan. Mereka pasti akan langsung mengeksekusinya. Mu Yu ingin mendengar lebih banyak tentang rencana Sekte Jimat. Namun, Zhou Jinglin dan pemuda itu langsung pergi dan menghilang di luar kota Pil. Namun, ada satu hal yang tidak bisa dilupakan oleh Mu Yu. Arai Heavenly Dao dari Sekte Arai bahkan tidak bisa melindungi dirinya sendiri. Apa maksudnya ini? Apa yang terjadi dengan Arai Surga Widao? Dia ingat apa yang dikatakan Deadwood Daddy. Arai Heavenly Dao juga merupakan salah satu master yang telah mendirikan penjara pengurungan abadi. Jika istana tiga kali lipat ingin mengendalikan penjara pengurungan abadi, dia harus membunuh dua master Arai lainnya. Di antara begitu banyak orang, Pantong King Yu dan Si Ebu Lao tidak mudah dibunuh. Oleh karena itu, penjaga susunan istana tiga kali lipat pasti akan menargetkan Arai Dao Surgawi.